Backgroundnya sama tuh Bu Biar cantik fotonya Bu Assalamualaikum Bapak Ibu Assalamualaikum Salam Kak Deyan Kenapa ada yang live lagi nih Tadi sudah 14 Kenapa jadi 12 lagi Assalamualaikum Bapak Ibu Assalamualaikum Salam Kak Deyan Pakai backgroundnya yang sudah Betty share di grup Kak Lagi di download tadi Assalamualaikum Bapak Ibu Assalamualaikum Salam Assalamualaikum Salam Oke selamat bergabung Bapak Ibu semuanya Backgroundnya yang sudah Betty share di grup Kak Oke Lagi di download Selamat datang Pak Rosino Pandi On camera Pak Rosi Ini wakak kurikulum Pak Oke Bapak Ibu Terima kasih sudah hadir di ruang Zoom kita Pada pagi hari ini Jika sudah banyak ya sudah berkumpul semua nanti kita akan mulai Nah sudah on camera Pak Rosi Nopandi Assalamualaikum Pak Rosi Di grup background ya Iya Bu Iya Bu Dulu ya Pak Rosi boleh Micnya dibuka Jangan di mute Biar bisa Bicara 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 Dan apa jadi ngeblur Kak Deyan Kalau belakangnya itu Bet setting belakang ini kan harus warna apa jangan ngeblur jadikan nol tambah background oh ini ya ya mohon harap maklum itu jelas gak masih kak masih, karena belakangnya background chat belakang bahasa Indonesia kalau memang sudah ada 15 orang yang join yang gak bisa pakai background gak apa-apa lah daripada kaget posonya ngeblur gak cantik oke sudah ada 17 orang yang join ini lah ini ini zoom zoom pertama jadi harap maklum kalau masih kaget galop janganlah santai siapa ini pokoknya Bapak Ibu mohon izin ya kita disini jangan kita merasa rendah diri jangan kita merasa apa ya pokoknya kita disini sama sama-sama belajar ya jadi itu satu lagi saya sampaikan mohon izin duluan ya saya ini siswanya Bu Ola jadi anggaplah kayak ya bagaimana Bapak Ibu dengan dengan Bu Ola begitu juga dengan saya jadi jangan mentang-mentang saya dosen atau apapun itu jadi seolah-olah kayak di saya bersahkan tidak usah pokoknya senyamannya Bapak Ibu disitu saja terima kasih sudah hadir Ibu Ariyati Ibu Elda boleh on camera dulu Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini walaupun disalah-salah kesibukannya tapi masih sempat kita berada di ruang virtual ini terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ibu Elda ini punya Bu Elda yang bagi layar ya Bu Elda ya Bu Elda disuruh pakai bu Elda terpencet berbagi layar ya Bu Elda ya Bu Elda ya Bu Elda halo Bu Elda mohon izin Bapak Ibu nanti kalau acara sudah mulai kita semuanya on camera on camera ya Bapak Ibu oke siap kalau masih buat kopi tidak bisa diganti Pak Dedian Tri ya backgroundnya soalnya belakangnya kan harus backgroundnya yang ini juga yang dukung warna apa namanya apa abu-abu kan hijau Pak Dedian coba cari bandenya yang backgroundnya putih atau macam mana bukan Pak Dedian itu dia ngeblur coba dari yang kamera itu ya kamera itu ada tanda segitiga yang seperti ini diklik nanti ada yang blur my background itu jangan diklik nah kan sudah itu cus virtual background cus nah karena pengaruh latar belakang juga biasanya karena Kak Dedian itu bukan dendeng belakangnya kalau dia bukan dendeng iya jadi geblur dia pokoknya kata Betty tadi cari posisinya itu yang belakangnya itu dendeng jadi bisa dia pakai background oke sudah berapa orang yang belakangnya ya lokasi yang pas ya sudah kak tidak apa-apa jangan pakai background fotonya tambah cantik kalau ngeblur cik di tidak dibiasakan ya ya coba dia tak atik dulu kalau dia bisa tidak ngeblur adek adek neti bisa ganti background gak adek oke sudah berapa orang ini 18 orang bagaimana ibu buola kita mulai mic mic nya bu sekarang sudah jam 8 lewat 15 menit ibu minta masuk 2 menit sebentar siap lagi masuk ke sini oke 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 Selamat bergabung Bapak Arda Serubi Harlan Tidak mancing hari ini Pak ya Kita zoom dulu Tawa Pak Doni Mancing kalau Bapak-Bapak mancing Nomor satu Isi liburan Pak Don Betul Maaf ya ganggul ibu Jangan mancing keributan Pak Isma Sudah dilusurkan belum ya Presensi Sudah bu Sudah di kolom chat tadi ada Nanti di share Di group juga ya Oke Oke bagaimana ibu Kita bisa mulai 19 orang ya Oke Ya Coba kita buka dulu kameranya biar kelihatan semua Ya on camera dulu Tolong Pak Ardes Ibu Elda Pak Rosi Ibu Ariyati Dan Ibu Rosalin Oh Deddy Andri di background itu Pak Deddy Background yang ini Yang warna hijau Kalau background belakang Tidak bentuk ke dinding Pak Isma Gun Oh bener Bener Terdinding Oke Assalamualaikum Bapak Ibu Waalaikumsalam Assalamualaikum Mana Pak Ardes Pak Rosi Bu Ariyati Pak Isma Gun Pak Isma Gun Nggak foto ibu yang di situ Yang sentilnian ya Nggak foto warna merah Itu foto terbaru kayaknya Iya Foto pas waka itu Waka hari Sabtu kemarin itu LHD yang komen juga itu Apa komennya Bagus itu Cari posisi yang bagus Nggak jelas fotonya Bu Arma Tolong pandu lagi Kawan-kawan ganti background Oke Silahkan Bapak Ibu Untuk mengganti background kita Sudah di share backgroundnya Di Di grup Di grup dulu Di grup dulu Iya Silahkan Bapak Ibu Download dulu Mohon maklum Pak Joni Kita ini Semuanya dalam proses Proses menuju Kalau barang baru Pasti Nggak langsung ini kan Jangan Pak Yuk Nggak tes-tes dulu ya Pak Iya betul Ibu Sulas Bisa diganti backgroundnya Bu Sulas Pak Rosi Sepertinya dari Handphone Pak ya Coba Shady saya juga Biar bareng kita Iya Kagek Bu Arma Backgroundnya lagi Benari dulu ini Nomor WA saya di kolom chat Di kolom chat Pak Rosi Apa kabar Pak Rosi Dinting Bentuk Dinting Ada kesintu Berarti Dinting Biar Apa ini Apa ini Apa ini Apa ini Apa ini Yang ngirim background Ke Pak Joni Atau siapa Sudah siap Yang suasana rumahnya rame Boleh di mute dulu Oke sudah saya kirim Oh sudah diganti Oke Bapak Ibu Kita sudah ada Berapa orang ini Sudah sembilan Oke terima kasih Kita mulai Bapak Ibu ya Bismillahirrahmanirrahim Baiklah Bapak Ibu Ijinkan saya mulai dengan pantun Bapak Ibu Badan kekar karena olahraga Bawa pedang bukan petani Cak Bapak Ibu semuanya Selamat datang di workshop kita hari ini Cak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat Pada workshop pengembangan modul ajar Yang dilaksanakan pada tanggal 8, 9, dan 10 Februari 2024 Mohon izin Bapak dan Ibu guru hebat Saya Arma Yulaini Sebagai moderator Memandu acara workshop kita Pada hari ini Baiklah Bapak Ibu Kita sapa terlebih dahulu Di tengah-tengah kita Yaitu Bapak naruh sumber hebat kita Bapak Jonny Effendi MPD Selamat pagi Pak Pagi Bapak Jonny ini masih muda Sangat Amazing sekali Tadi kita sudah ngobrol lebih awal ya Pak ya Terima kasih Kita memfasilitasi Ruang Zoom virtual kita Pada hari ini Kemudian kita sapa Kita sapa juga Ibu kepala sekolah kita SMA Negeri 13 Aku Ibu Haja Holila Selamat pagi Ibu Selamat pagi semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Ibu sehat Bu ya Sehat Bu ya Bapaknya Tidjengok Tidak usah di belakang aku Pak Iya Tolong Tolong dimiut dulu Yang lain Tolong dimiut dulu Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat Selanjutnya Mari kita awali Workshop kita Pada pagi hari ini Dengan berdoa Berdoa mulai Selanjutnya Marilah kita Menyanyikan lagu Indonesia Raya Mohon Izin Pak Joni Di laptop Pemenangin Haji Makasih Ibu Arma Tidak ada suara Ibu Arma Lagunya Tidak ada suara Atau saya share screen Bu Boleh Tidak apa-apa Oke Bentar Pak Ini Tadi belum ada share soundnya Oh ya Oke Tidak ada suara 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 bapak ibu sekalian selanjutnya yaitu kata sambutan dari ibu kepala sekolah kita SMA negeri 13 oku kepada ibu haja holila pauza spdm mpd disilahkan terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati narasumber kita hari ini terima kasih pak joni sudah berkenan berbagi dengan kami hari ini yang saya hormati bapak ibu dewan guru SMA negeri 13 oku yang insyaallah hari ini tetap bersemangat dalam rangka meningkatkan kompetensi kita salawat alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat hidayah dan inayahnya maka pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi bertatap maya dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai guru mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kegiatan kita tiga hari ke depan berdamping bagi anak-anak kita salawat teriring salam senantiasi menunjukkan kejunjungan kita suri taulah dan umat nabi besar muhammad sallallahu alaihi wassalam keluarga sahabat dan pengikut-pengikut beliau dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang telah mendapatkan syafaat amin biarubbal alamin amin bapak ibu terima kasih walaupun saya tahu kita semua masih serba dalam keterbatasan semua masih dalam tahap belajar dan saya yakin di belakang bapak ibu masih ada yang menghadirkan operator-operator di rumah terima kasih semua bersemangat mudah-mudahan ini harus semua bergabung satu orang lagi ya yang mudah-mudahan bisa menyusul mungkin masih berjuang untuk bisa bergabung terima kasih terima kasih kami terhingga untuk narasumber kita hari ini bapak Johnny efendi terus terang ya ibu hari ini ingin menyampaikan rasa terima kasih rasa bangga sekitar seminggu yang lalu beliau ngecek menawarkan diri bu kalau guru-guru butuh teman sharing Johnny siap kapanpun rasanya nano-nano itu nano-nano kenapa nano-nano ini adalah salah satu pembelajaran buat kita bapak ibu ya guru tidak ada hal yang paling membanggakan tidak ada yang hal yang lebih menyenangkan membahagiakan bagi seorang guru selain kita dikenang oleh anak-anak kita di kemudian hari disinilah ibu tidak tahu sudut mana dari interaksi kami di masa lalu yang membuat Pak Johnny terkenang tapi mudah-mudahan ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan hari ini dengan anak-anak kita itu akan berdampak bagi mereka kedepannya dan proses mereka ada dengan kita selama lebih kurang tiga tahun mudah-mudahan memberi warna yang kelak warna itu akan menjadi pelangi bagi mereka di masa depan hari ini sampai tiga hari ke depan walaupun mungkin durasinya tidak banyak hanya sekitar dua jam sehari sisanya mungkin akan ada tugas-tugas mandiri untuk kita tapi mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita serap kita saling sharing tidak hanya dua arah tetapi antar kita juga Pak Joni ya karena ini forum resmi Pak Baila ya minta tolong silakan dikeluarkan semua ilmunya tiga hari ini mudah-mudahan akan banyak dampaknya untuk anak-anak kami sekolah kami jaraknya mungkin tidak jauh dari kota ya kalau dari pusat kota itu 12 kilo kalau perjalanan kendaraan roda 2 atau roda 4 sisaran 20-30 menit tetapi anak-anak kami inputnya itu dari pedalaman rata-rata dari daerah-daerah yang ada di kolosok jadi memang agak ya kemampuan guru untuk bisa membuat mereka membuka cakrawala mereka itu sangat bermanfaat sangat berarti berbeda dengan anak-anak yang ada di pusat kota kalau anak-anak yang ada di pusat kota tanpa dibukakan pintu cakrawalanya oleh guru-guru karena memang dari lahir mereka sudah kenal dengan namanya mos mereka semua sudah punya gadget yang canggih-canggih dari orang tuanya tapi anak-anak kami 80% itu betul-betul mengharapkan dari Bapak Ibu Guru jadi mudah-mudahan tiga hari ini banyak hal yang bisa kami petik dan dicurahkan semua semua ilmunya yang berkenaan dengan pendidikan ke Bapak Ibu Insya Allah kami sangat mengharapkan itu semua Insya Allah itu sangat berarti bagi kami terutama yang berkenaan dengan bagaimana caranya supaya di kelas itu pembelajarannya menyenangkan anak-anak itu semuanya happy dari rumah mereka itu semangat untuk berangkat ke sekolah harapan ke depan itu ketika anak-anak masih banyak yang keluar kelas masih banyak yang minggat masih banyak yang tidak semangat berangkat ditandai dengan banyak yang terlambat itu berarti sekolah itu belum menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka mungkin sebagian guru masih berfikir bahwa belajar itu harus serius padahal pada dasarnya belajar itu bisa dilakukan dalam suasana apapun semakin anak-anak senang maka memori mereka akan semakin kuat menangkap mindset ini yang perlu kita tanamkan bersama jadi ke depan indikator kita berhasil mempersiapkan sekolah sebagai tempat tujuan anak-anak tempat mereka yakin bahwa ini adalah tempat terbaik untuk dalam mencari ilmu adalah mereka bersemangat dan mereka tidak berfikir untuk minggat di pelajaran-pelajaran tertentu nah untuk itu berarti kita harus punya metode punya strategi bagaimana caranya supaya di kelas itu anak-anak itu senang nah tak tolong curah ininya curah ilmunya curah pengalamannya bagaimana membuat kelas itu tepatnya menyenangkan bagi anak-anak itu harapan kami tiga hari ke depan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita hari ini masih muda tapi bersemangat mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa kita petik terima kasih bila hitafiq walhidayah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu selanjutnya marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada workshop pengembangan modul ajar ini oleh Bapak Joni Effendi MPD sebelumnya saya akan menyampaikan bahwasannya beliau ini adalah dosen dari Universitas Borneo Tarakan latar belakang pendidikan beliau yaitu antara lain S1 PGRI Palembang kemudian dilanjutkan dengan S2 Universitas Sriwijaya kemudian professional experience beliau antara lain yaitu sebagai trainer of training dari tahun 2021 sampai dengan sekarang kemudian juga sebagai fasil fasilitator dari sekolah penggerak dari tahun 2021 sampai dengan sekarang dosen Universitas Borneo Tarakan 2017 sampai dengan sekarang kemudian asisten dosen di Universitas Palembang 2016 juga sempat menjadi guru di SMP 15 Palembang itu adalah professional experience beliau masih banyak lagi pengalaman yang sangat hebat yang perlu kita gali lagi dengan perkenalan lebih lanjut lagi terutama kepada Bapak Johnny Effendi yang kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan materi kepada Bapak Johnny Effendi disilahkan baik terima kasih mohon izin Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan dan juga saya ucapkan makasih kepada Bu Ola telah menyambut niat ini gitu ya soalnya gini Bapak Ibu semua yang saya ingat itu kenapa saya ternyanyi dengan Bu Ola dan Pak Eko itu ya mereka memanusiakan siswanya itu dia jadi waktu itu saya itu sangat kesulitan ingat betul karena Bu Ola itu kelas 1 SMA kalau saya sudah semester kedua beliau baru datang dan saya menemukan saya tidak suka pelajarannya Bu Ola mata pelajarannya Bu Ola sebenarnya tapi dari cara beliau menyampaikan cara beliau apa namanya accessibility accessibility itu maksudnya gini Bapak Ibu jadi ketika siswanya bingung itu tidak hanya di luar di dalam kelas jam pelajaran tetapi kadangkala kalau mau belajar yuk ke rumah jadi disitu yang kami carikan disitu Bapak Ibu jadi sehingga walaupun saya tidak suka itu mapel akhirnya saya tertarik untuk mencoba walaupun ya sampai sekarang tidak maksimal ya karena setelah apa namanya tidak ketemu lagi dengan Bu Ola ya turun lagi motivasi untuk belajarnya gitu jadi intinya disitu jadi rasanya saya terngiang disitu dan juga apa ya yang bisa saya lakukan untuk Bapak Ibu guru saya gitu yang tidak mungkin saya bisa membalas ya tetapi apa yang bisa memberikan apa ya kontribusi sedikitlah kepada beliau nah alhamdulillah juga waktu itu di SMA 1 saya pernah juga memberikan ini juga sama kurikulum merdeka juga kebetulan saya sekaligus pulang kampung dan juga dan ini sebenarnya Bu Ola saya malu pertamanya mau menawarkan diri itu karena apa jangan sampai istilahnya apa ya saya orang beranggapan bahwa saya saya luar biasa tidak tetapi bingung aja akhirnya sudah beranikan diri dan alhamdulillah disambut baik dan juga semoga apa yang kita diskusikan tiga hari ke depan ini akan membantu kita sama-sama satu lagi yang kedua Bapak Ibu khusus untuk Bapak Ibu guru di bawah penawangan Bu Ola ataupun Pak Eko Insya Allah saya available itu nomor WA saya untuk teman diskusi jam berapapun Bapak Ibu untuk menghubungi saya sangat disilahkan Insya Allah saya akan tetap respon dan kecuali kalau tidur kalau tidur tidak mungkin saya respon oke Bapak Ibu semua jadi ini sedih lah kalau ngenang masa dulu Bapak Ibu karena jujur ya saya itu Ya Bu Ola sudah tahu lah saya itu dari keluarga yang benar-benar di bawah garis cuma Alhamdulillah saya ya apa ya kalau kita dari keluarga yang begitu tuh kayaknya diperlakukan oleh orang yang lebih berpendidikan lebih mohon maaf secara ekonomi lebih baik dari kita itu lebih baik itu rasanya apa ya penghargaan yang luar biasa nah makanya dari situlah Insya Allah apa yang saya lihat dari Pak Eko dan Bu Ola dan juga terutama orang tua saya ya Insya Allah itu akan saya tetap pegang sampai kapanpun ya terima kasih Bu Ola sebelumnya Ibu salah satu yang menginspirasi saya tetapi yang pertama sekali Ibu saya Bu ya mohon maaf Ibu yang kedua mau saya tunjukkan saya simpan apa nama Bu Ola ya jujur ya ini belum wait WA mana WA wait mana tadi nah saya simpan apa nama Bu Ola itu dia terima kasih jadi melong ya jadi disitu jadi kadangkala mohon maaf Bapak Ibu kadangkala kita sebagai pendidik itu gak sadar loh perlakuan kita yang sederhana itu kadangkala ya membekas di siswa kita gitu jadi apa yang saya ingin simpulkan adalah Bapak Ibu kita sebagai pendidik ingat saja di apa ya lupa pasal berapa 32 ya kalau tidak salah seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan itu kalau di batas ininya negara tetapi kalau di lingkungannya kita sebagai pendidik seluruh warga sekolah atau seluruh siswa yang ada di dalam kelas berhak mendapatkan kesempatan yang sama ya disitu salah satunya yang saya highlight disitu dan juga oke Bapak Ibu jadi melo juga saya kan oke kita lanjut Bapak Ibu disini kita ini sekedar share saja ya Bapak Ibu ya kalau masalah mungkin teori Bapak Ibu sudah sering mendapatkan apa itu kurikulum merdeka dan lain sebagainya nah namun saya hanya sedikit disini memaparkan Bapak Ibu tentang mungkin kita diskusi saja ya semua ya Bapak Ibu di alur tujuan pembelajaran itu yang menurut Bapak Ibu paling sulit dimana ya Bapak Ibu halo ya halo Bapak Ibu semua halo 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 oh ya sambil ngopi sambil ini tidak apa-apa ya di depan kamera ya sambil digi snack juga tidak masalah daripada berbohong izin ke belakang tahunya makan minum ya oke coba siapa disini yang guru penggeraknya Pak Ismakun Ranawijaya oke Pak Ismakun ya Pak Ismakun menurut Bapak pengalaman Bapak sudah mengikuti pelatihan gitu ya yang paling sulit mengembangkan ACP menjadi ATP itu apa sih Pak ini bukan ujian ya bener-bener Pak kita seringkali agak secara pribadi agak bagaimana kompetensi yang harus dicapai dari mohon maaf Bapak Ibu yang tidak sedang berbicara mikrofon ini kita matikan dulu ya berumuskan sering agak kesulitan dimana bagaimana kita dapat mencari merumuskan prebensi kemudian apa ini apa namanya teknik penyampaian atau apa ya cara kita untuk menyampaikan agar lebih menarik pada apa namanya pada topik bahasa di modul tersebut atau kenapa sehingga kita akan sedikit mencari yang sebelumnya kita sudah terbiasa di kurikul 13 hari bagaimana bagaimana kita dapat lebih baik begitu lebih enak dan lebih gampang untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam proses pelajaran itu saja Pak Baik, terima kasih Sekarang saya mau tanya dari yang non-penggerak siapa yang belum non-penggerak yang sudah pernah mengikuti atau kombelnya Bu Beti mungkin saya pengen dengar suaranya Bu Bet salam kenal salam kenal juga Pak dari saya baik Pak saya akan mencoba menjawab setahu saya itu paradigma tentang paradigma tadi Pak ya tidak tidak tentang mana yang paling menurut Ibu paling sulit atau ada tidak kesulitan ketika mengembangkan CP menjadi ATP oh ya baik Pak kebetulan Pak saya adalah guru BK Pak kalau di BK itu kan CP atau ATP nya itu kan lebih cenderung ke tugas perkembangan anak ya Pak ya selama ini yang saya mengalami kesulitan itu untuk apa ya mendampingi bakat minat siswa itu Pak terkadang kan sudah kita dampingi anak-anak tersebut bahwasannya bakat dia lebih cenderung kesini tapi mereka belum menyadari seperti itu Pak itu menurut saya Pak kalau selama ini baik ya yang non BK mana yang MAPL guru MAPL satu lagi ingat ya Bapak Ibu oh ya sebentar disitu ada Pak Eko ya Pak Eko selamat pagi apa kabar Pak mohon izin selamat pagi Pak Joni Pak Joni Pak luar biasa sekali Pak Eko tapi kameranya belum on Pak nanti nanti saya on kan nanti ini baru buka ini saya masih pakai kaos nanti saya pakai baju dulu iya oke Pak ya aduh malu oke silahkan ya makasih Pak lanjut oke coba siapa Ibu MAPL nya yang sudah pernah mencoba mengembangkan CPATP karena Bapak Ibu saya tidak akan mengulang materi tetapi kita lebih ke apa hambatan Bapak Ibu itu yang kita benerin Bu Harma Bu Neti yuk silahkan siapa Pak Deddy ya Pak Pak Deddy Andri silahkan Pak Deddy Andri memberikan apa namanya pendapat kalau menurut saya itu Pak ya kalau di K13 itu kan kita pernah istilah apa namanya ATP Pak ya ATP itu kan silabus lah ya betul ATP nya itu K13 kalau menurut saya itu di letak materinya Pak kalau ada materi yang di apa namanya di MAPL itu yang sangat sulit apa namanya penyesuaian kondisi kita Pak itu untuk tempat kita gitu kan ada yang bisa dipakai dan juga ada yang tidak tetapi itu kan kalau menurut saya itu bisa kita akali sesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar sekolah kita kemudian apa namanya pemanfaatan media yang kita gunakan Pak mungkin di situ Pak menurut saya terima kasih Pak oke mohon izin Bapak Ibu ya oh ya saya lupa tadi menyampaikan juga saya ini orang komring campang tiga jadi kadangkala mulut saya ini kalau tidak kalau salah kelebek langsung menyampaikan salah ya jadi mohon izin Bapak Ibu jangan tersinggung ya karena gini pengalaman saya kalau biasanya kita mengikuti pelatihan itu kadangkala karena yang kita hadapi ini adalah orang-orang berpengalaman sudah bertahun-tahun gitu ya sehingga saya sebagai pengisinya itu kadangkala harus menjaga kata-kata saya malah yang berakibatnya apa ketika si peserta pelatihan tadi pulang masih bingung masih abu-abu oke ya jadi mohon izin kepada Bapak Ibu disini kalau misalkan nanti saya bilang ada yang salah dan lain sebagainya tolong jangan berkecil hati karena bukan untuk mengintimidasi atau merendahkan Bapak Ibu tetapi untuk kebaikan kita bersama gitu ya izin ya Bapak Ibu ya 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 oke baik Pak ini Bapak Ibu kalau saya sederhanakan adalah maksudnya disini pengembangan CP ke ATP itu sebenarnya yang paling rumit itu yang ada di buku panduan itu ada yang tidak ada ada yang terlewat saya mohon izin ini saya nanti saya kirimkan soft file-nya saya sudah buatkan format bentuknya dalam bentuk Excel nanti boleh Bapak Ibu gunakan saya izinkan Bapak Ibu gunakan karena ini pengembangan saya sesuai dengan hasil penelitian saya Bapak Ibu jadi yang paling tersulitnya itu Bapak Ibu itu adalah di kompetensi dan juga lingkup materinya oke jadi dari yang CP Bapak Ibu CP yang Bapak Ibu apa namanya yang ada di apa namanya peraturan kementerian itu kita pecah menjadikan beberapa elemen satu CP ada beberapa elemen disini ada yang ini kah bentar ya saya buka dulu ini ya wait oh nantilah oke saya lanjutkan Bapak Ibu ya misalkan di CP itu kita tuliskan disini nanti Bapak Ibu CP-nya CP itu Bapak Ibu yang di atas table Bapak Ibu kalau tidak saya tunjukkan mohon izin bentar wait wait kementerian narasumber wait desktop ya saya share ah ini supaya jangan sampai kita ini ya jadi Bapak Ibu lihat saja di Permendikbud nomor 33 tahun 2002 terkait dengan capaian pembelajaran wait sebentar salah satunya elemennya bakarti kalau SMA E dan F ya kita lihat apakah terlihat Bapak Ibu CP terlihat Pak terlihat Pak kita lihat di fase E ya fase E fase 10 E fase C fase D nah ini fase E nah Bapak Ibu yang disebut dengan CP nya itu ini ya peserta didik ini oke sampai disini itu CP oke nah ini yang kita kopikan misalkan di anu tadi wait yang di bagian orange ini tadi oke kembali lagi kesini ini elemen elemennya apa ini Allah berkarya kita masukkan disini set oke nah setelah itu tujuannya apa disini kita lihat elemennya yang pertama sub-elemennya Allah pencipta menganalisis pertumbuhan diri sebagai pria dewasa melalui cara berpikir ini tujuannya berarti siswa mampu menganalisis tujuan pembelajarannya tambahkan disini siswa mampu oke selesai nah kira-kira dari sini tadi Bapak Ibu ini bisa kita lihat kompetensinya apa saja disitu ya setelah itu baru materinya materi untuk satu tujuan pembelajaran ini kadangkala lebih dari satu materi oke Bapak Ibu kalau memang ada yang bingung atau perlu ditanyakan jangan sungkan-sungkan untuk memotong ya oke setelah itu lingkup materinya apa kira-kira apa sih topik pembahasannya dari kalau supaya siswa ini mampu menganalisis pertumbuhan diri sebagai pria dewasa melalui cara berpikir berkata dan bertindak ya kan berarti disini Bapak Ibu lihat disini ada kata kuncinya siswa ini kompetensinya berpikir berkata dan juga bertindak berarti disitu lingkup materi bagaimana mereka menyampaikan sebagai pria yang sudah dewasa itu bagaimana cara bersikap bagaimana cara berpikir dan juga bagaimana cara bertindak sehingga timbullah disini Bapak Ibu dispesifik tujuan pembelajaran baru karena disini lingkupnya masih luas Bapak Ibu bisa spesifikan supaya lebih mudah nah setelah dispesifikan anggap disini sudah A ya kan B C sorry B C dan D oke nah kalau ini fase nah fase ini Bapak Ibu sesuaikan saja kalau dia fase E berarti tidak ada ini ya fase E cuma kelas 1 1 jenjang ya yaitu kelas 10 nah selanjutnya baru kita ke alu tujuan pembelajaran Bapak Ibu apa nah alu tujuan pembelajarannya Bapak Ibu lihat disini tadi kan sudah disini nih A B C ya kan nah urutannya sesuai dengan yang ini tadi oke nah kadangkala Bapak Ibu misalkan seharusnya urutannya ini kan harus gunut nih A B C dan D begitu nah tetapi kadangkala kondisinya misalkan kayak gini Bapak Ibu saya nganukan yang ini maksudnya gini Bapak Ibu seandainya saya kasih analogi saja Bapak Ibu dihidangkan makanan semua tersedia ada lauk ada sayur ada sambal ada lelapan ada buah ada puding semua lengkap susu dan lain sebagainya tersedia disitu itu ibarat kata di apa namanya spesifik tujuan pembelajaran tadi nah sekarang coba saya mau tanya ke Pak Edy Setiawan Pak Edy bisa unmute Pak di-unmute dulu Pak pencet tanda itu Pak tanda mic itu Pak tanda mic Pak klik oke mohon izin Pak Edy jangan terlalu tegang Pak ya Pak ambil ngopi tidak apa-apa jadi gini Pak Edy bikin rokok juga Pak jadi tidak pusing sama oke ya gini Pak tadi kan ada sudah menu tuh lengkap Pak dari susunya ada pudingnya ada lelapan ada sambal jok-joknya ada sambal apapun lengkap sudah kira-kira kalau di dari sisi Pak Edy Pak Edy kalau mau makan dengan menu yang lengkap tadi apa yang pertama kali Pak Edy mau makan Pak atau minum yang pertama kali minum dulu cari buah dulu Pak cari buah dulu Pak oke maka betul makasih cukup sekarang kita belum lagi Bu Puspa mana Bu Puspa halo Bu Puspa bisa di-anime dulu Bu ya halo kena lagi kita Bu Puspa ya Bu nah kalau kalau Ibu Bu gimana Bu kalau Ibu dari menu semua menu tadi kayak yang pertama kali Ibu ambil atau mau Ibu makan atau minum yang mana kalau saya ambil nasinya dulu kemudian ikan sayur kemudian disennya penutup buah oke oke makasih Bu Puspa ya Pak sekarang kita ke Pak ini dulu Galaxy G4 kayaknya pusing betul digaut-gaut terus sepalanya oke silahkan Pak di-anime dulu Pak yang tandamik Pak oke siapa namanya Pak Joni itu sama namanya itu Pak Jon Pak Jon juga siap Pak Jon iya Pak oke Pak Jon kalau Bapak nah kalau Pak Edi tadi minum dulu ya mungkin ahli hisap ya jadi dia mau ngopi dulu mungkin ya kalau Bu Puspa tadi langsung nasi to the point ya to main coach langsung dia kalau Pak Jon apa Pak pertama kali yang Bapak mau ambil makan minumnya tadi kalau dengan hidangan yang 4 sehat 5 sempurna ya terutama kita kalau orang punya sambal jok-jok ikan panggang apa semua nah kalau Pak Jon yang mana satu kalau saya Pak saya lihat dulu yang mana yang cocok baru saya ambil Pak oke makasih nah Bapak Ibu kenapa saya ambil contoh Makasih Pak Jon Pak Edi dan juga Bu Puspa ya nah inilah Bapak Ibu di alu tujuan pembelajaran tadi jadi kalau seandainya Bu Armah tadi itu guru Pak misalkan Bu Armah punya beberapa kelas paralel misalkan kelas 11A 11B C misalkan itu alu tujuan pembelajarannya belum tentu sama sesuai dengan kondisi situa misalkan begini Bapak Ibu saya kasih contoh lagi pemahaman modul ajar oke sebentar bisa ini Pak Edi di-unmute dulu ya oke nah jadi Bapak Ibu maksudnya adalah kan kadangkala kalau di spesifik tujuan pembelajarannya itu kayak belum taksonomi Bapak Ibu dari yang level rendah sampai level tinggi ibarat kata kalau saya ke bahasa ya kalau bahasa itu memahami dulu misalkan ya memahami terus menganalisis sampai dia sudah sampai membuat nah Bapak Ibu kalau sudah spesifiknya kayak ini tadi dan apa namanya kondisi siswa kita contoh nih kondisi siswa yang tidak apa namanya itu tidak ada motivasi belajarnya kalau misalkan disini guru bahasa Indonesia siapa Ibu Ibu Herlita Ibu Herlita what are you ya Pak oke Ibu Herlita kalau misalkan kita di dalam siswa membuat paragraf apa ya prosedur misalkan biasanya ugutannya itu seperti apa Pak Ibu yang pertama yang pertama siswa disuruh menentukan topik tidak sesuai dengan ini Ibu ya tujuan di ini ya tujuan pembelajarannya sehingga sampai akhirnya kan itu satu misalkan paragrafnya itu prosedur paragraf itu misalkan lima kali pertemuan ya kan 10 JP misalkan nah untuk setiap pertemuannya sehingga dia mencapai siswa mampu membuat tadi itu seperti apa langkahnya pertemuan satu ngapain pertemuan dua ngapain pertemuan tiga sampai kelima pertemuan satu memperkenalkan dulu Pak ya apa itu jenis karangan prosedur tadi menjelaskan pengertian terus langkah-langkah strukturnya baru berikutnya memberikan contoh contoh teks prosedur itu dulu atau bisa dalam bentuk teks atau dalam bentuk video misalnya menonton contoh prosedur tersebut baru siswa disuruh memilih atau mencari mencari topik apa kira-kira yang akan dibuat oleh siswa sesuai dengan pengalaman yang pernah siswa lihat atau lakukan oke baru membuat ya baru siswa menerapkan ya makasih Bu nah itu kan sewajarnya ya Bu ya runutnya rigidnya range-nya memang begitu seharusnya tetapi itu kalau misalkan siswa yang motivasi belajarnya ada dan juga apa namanya gaya belajarnya itu dia lebih kecenderung kayak apa namanya reading and writing tahu Bapak Ibu gaya belajar reading and writing CBSA CBSA Pak nah kalau dulu CBSA catat buku sampai habis ciri-ciri yang siswa kan ada empat Bapak Ibu gaya belajar ada audio kinesthetik visual sama reading and writing nah tipe reading and writing ini Bapak Ibu adalah tipe ingat tak Bapak Ibu guru dulu kalau waktu sekolah waktu di sekolahnya ada temannya pendiam gak banyak bunyi pokoknya kalau istirahat dia mantap di kelas ujung-ujungnya dia cuma nyatat-nyatat tapi catatan dia paling lengkap oke nah itu tipe yang reading and writing nah disitu Bapak Ibu kalau melihat siswa yang gaya belajar seperti itu sedikit lagi motivasi belajar anaknya memang ada dan juga dia suka ini mapel boleh kita gunut kayak tadi Bapak Ibu yang tadi memperkenalkan dulu dan lain sebagainya bagaimana kalau siswa kita yang gak suka mata pelajaran itu bagaimana yang gak ada motivasi belajarnya tidak ada coba bagaimana Bapak Ibu mencari mencari menasesmen dulu lah ya nah itu maksud saya tadi ya memang kita harus taritahu dulu ya tetapi gini Bapak Ibu maksudnya tadi kan rundut tuh harus kayak yang kembali ke kita disini tadi Bapak Ibu mana tadi nah misalkan gaya saya kasih kode saja ya supaya ini misalkan Bu Ibas 1 2 1 2 2 aduh sebentar balik aja lah oke Bapak Ibu misalnya kayak gini yang tadi memahami menganalisis terus membuat ya sampai disitu ya tadi nah kalau menurut seharusnya begitu tetapi kalau kita bertemu dengan siswa kita yang motivasi belajarnya rendah ataupun kurang ya ini boleh Bapak Ibu kita putar ini gak mesti jadi di alur tujuan pembelajaran harusnya kan ini ini anggap di alur tujuan pembelajaran ya 1 2 3 4 nah kan widgetnya harusnya begini tetapi karena kondisi anak kita tadi motivasi belajarnya rendah itu juga tidak tertarik dengan itu maka boleh saja kita putar misalnya ke 4 dulu 3 baru 2 baru 1 boleh jadi misalkan tadi Ibu siapa tadi lupa saya bahasa Indonesia tadi Ibu Herlita oke misalkan Ibu Herlita tadi di kelas 11 10A rata-rata anak siswanya ini yang apa namanya ini motivasi belajar dan kurang tertarik dengan mata pelajaran bahasa Indonesia boleh begini alurnya di 10B itu boleh kalau misalkan kondisi anaknya bagus gitu ya motivasi belajarnya juga bagus boleh jadi antara alur 1 dengan alur tujuan pembelajaran di kelas yang satunya itu belum tentu sama bagaimana Bapak Ibu terkonsep sudah maksudnya alur tujuan pembelajaran tadi beguyur Pak jangan beguyur jangan bingung bertanya jangan jangan diam ya Bapak Ibu karena gini Bapak Ibu yang bingung nanti Bapak Ibu sendiri bukan saya Bapak boleh izin pertanyaan boleh nah itu dong oke silahkan Ibu Gusri izin Bu Armaya disini Pak tadi ada kan spesifik tujuan pembelajaran Pak ya dengan alur tujuan pembelajaran nah berarti kalau di spesifik tujuan pembelajaran ini Pak harus semestinya Pak ya urutannya kalau di alur boleh ditukar-tukar gitu Pak ya sesuai dengan kondisi siswa betul sekali terima kasih Pak itu saja Pak saya tadi bingung gitu Pak kan jadi gini saya tegangkan sedikit nah begini Bapak Ibu ya gini intinya disini Bapak Ibu kalau memang bingung jangan malu bertanya ya lebih baik kita mengakui kekurangan kita karena apa nanti Bapak Ibu sendiri yang jalan kalau Bapak Ibu sendiri sebelum jalan sudah bingung bagaimana pas jalannya ya nambah masalah baru belum lagi pas di rumah beras habis oke ya saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya pertama Bapak Ibu yang tadi dari CP CP yang di atas tabel ya di atas elemen tadi itu disini terus di elemen tadi per elemen kita ini kan nah disampingnya si elemen tadi mana tadi ya jangan yang agama deh yang bahasa saja kita cari wait ini banyak soalnya nah ini fase F wait apa ini teknik laboratorium bukan wait farmasi SMK ini wait bentar ya Bapak Ibu ya supaya jangan sampai ininya ini teman-teman agama apa di sini pasti C nah ini fase D bentar Bapak Ibu oke Pak oke seni teater Bapak Ibu anggap ini seni teater ya nah disini Bapak Ibu dia di bagian fase kita cari ya fase E wait nah disini Bapak Ibu fase E Bapak Ibu ini adalah CP-nya Bapak Ibu semua ini adalah CP-nya capaian pembelajarannya itu Bapak Ibu kopikan nanti disini ya yang warna orange oke nanti saya kirim ini format ini saya saya mengembangkan ini ya terus yang kedua kita turun kesini ini elemen yang ini mengalami oke elemennya mengalami kita kopikan disini oke mengalami terus ini capaiannya atau tidak tujuannya Bapak Ibu peserta didik mampu menganalisis teater tokoh karakter dialog drama audio dan pantomim halo sebentar yang lain kalau belum ini mohon ini ya di unmute dulu ya oke nah disini Bapak Ibu ini tujuannya kita tinggal kopikan disini oke nah disini Bapak Ibu nah setelah ini Bapak Ibu kira-kira apa ya yang dituntut oleh tujuan ini kompetensi apa saja menganalisis itu berarti di C berapa gitu ya terus lingkup materinya apa saja contoh disini kita lihat lingkup materinya lihat disini teater ya terus drama audio dan pantomim berarti ada tiga Bapak Ibu disini lingkup materinya yang pertama teater ya yang kedua drama audio oke yang ketiga apa tadi pantomim nah baru dari sini Bapak Ibu kita pecah oke kita pecah kita buatkan spesifik tujuan pembelajarannya berarti peserta didik mampu menganalisis teater toko karakter gerak dialog melalui pengamatan langsung dan tidak langsung begitu juga audio ini tadi berarti sudah spesifik nih sudah ada kan tiga nih lingkup materi kita juga tiga tujuan pembelajarannya nah untuk disini karena ini tadi kalau dia fase E Bapak Ibu berarti tidak ada pembagian sebentar oke yang lain kalau tidak memperhatikan jangan kau bersalah ya oke kita lanjut lagi Bapak Ibu nah jadi kalau sudah disini Bapak Ibu karena ini fase E berarti tidak ada pembagian harta warisan Bapak Ibu maksudnya adalah kalau seandainya yang kita ambil tadi adalah fase F berarti Bapak Ibu nanti ininya di kelas 11 dan juga kelas 12 makanya nanti untuk guru di fase F itu harus duduk bareng antara guru kelas 11 dan juga guru kelas 12 memecah ini CP menjadi ATP karena apa Bapak Ibu CP itu dicapai di akhir fase berarti di kelas 12 oke nah misalkan anggap ini tadi kita ambil di kelas 11 ya sorry di fase F fase F berarti ini saya merahkan dulu anggap kosong ya di fase F berarti ada kelas 11 dan kelas 12 nah kira-kira menurut Bapak Ibu teori teater ini di kelas 11 atau di kelas 12 itu duduk bareng antara guru kelas 11 guru kelas 12 guru mapel kelas 11 dan kelas 12 ya oh yang audio ini yang di ini saja misalkan apa namanya itu di kelas 11 sedangkan pantomim itu karena dia lebih penghayatannya lebih tinggi ini dulu di kelas 12 boleh atau tidak teater di kelas 12 itu sesuai dengan sesama guru tadi nah setelah selesai Bapak Ibu anggap ya teater ini di kelas karena siswa ini apa namanya ini agak sini berarti di sini yang oh sorry misalkan di kelas 11 drama audio dan juga teater ya wait saya kopikan dulu atau kita warnain saja ya yang warna bi ya ada paca aku berarti kamu kena aku rewekan rumah woy sudah dapapun woy kaget dulu bergosip aduh ada yang baca mikrofonnya di mute saja Bu biar gak ketahuan semua iya Ibu Ariyanti di mute dulu oke ya kita lanjut lagi Bapak Ibu misal tadi ya di kelas 11 nya drama audio teaternya teater ini karena tidak terlalu berat misalkan bisalah dari drama audio ditindaklanjuti di apa namanya tetap di kelas 11 nah berarti pantomim karena pantomim ini dia apa namanya tinggi ini ya kemampuannya berarti anggaplah di kelas 12 karena apa secara ininya apa namanya logiknya Bapak Ibu pertama ini mereka memahami dulu mencoba mempraktekkan secara apa namanya tidak terlalu berat baru setelah mereka mengalami itu tadi di kelas 12 diharapkan mereka sudah mulai benar-benar di tingkat level paling tinggi nah misalkan kayak gini ya jadi di satu elemen tadi Bapak Ibu terdiri dari misalkan beberapa lingkup materi spesifik tujuan pembelajaran baru disini kita pecah menjadi dia harusnya jatuh di fase mana sorry level mana misalkan tadi yang teater dan drama itu di kelas 11 pantomim di kelas 12 lanjut Bapak Ibu seandainya Bapak Ibu kan disini nih pertama kan teater kedua drama audio gitu ya drama audio berarti kan suara kalau teater apa namanya itu mempraktekkan gitu ya di atas stage atau udah di kelas gitu ya nah sekarang saya mau tanya menurut Bapak Ibu ya Pak disini guru seni guru seni Ibu Risma Risma Rita oke Ibu Risma lagi Pak mana Ibu hadir Ibu Risma hadir oh Ibu Risma Ibu Risma Rita tidak on camera tidak apa-apa tidak on yang penting ada suara iya ya silahkan Ibu Risma Ibu Risma Rita ada Ibu Risma lagi ngadon kayaknya iya hanya lagi keluar itu oke baik Bapak Ibu nah sekarang kita secara ininya Bapak Ibu saja ya misalkan gini siapa yang belum saya ajak berdiskusi ya Bu Oktaviana karena dari tadi cat-cat-cat camera aku lihat oke silahkan unmute dulu Bu oke Bu kira-kira nih menurut Ibu ya Ibu apa-apa Bu bahasa Indonesia oke bahasa Indonesia menurut bahasa Indonesia masih bisa ya sebenarnya masuk di tadi ya di drama nah Bu menurut Ibu sesuai dengan kondisi Ibu Bu kalau menurut urutan yang ini tadi Bu yang sudah kita percaya sesuai dengan materinya yang pertama itu adalah teater kedua drama audio menurut Ibu kira-kira sesuai kondisi siswa di sekolah SMA 13 yang paling mereka tuh mudah menangkapnya itu drama dulu drama audio atau teater dulu Bu teater dulu kayak teater dulu berarti mempraktekkan dulu Pak ya kenapa Bu Octavianus Octavianus Bu Octavianus teater teater dulu nah begitu kodong ya jadi Bapak Ibu berarti ini tetap ya kalau memang Ibu mau audio dulu gak masalah berarti ini yang nanti di guru kelas 11 yang ini sama nah oke kalau seandainya kata Ibu ini tadi Pak John ini audio dulu Pak berarti tukar saja posisinya nah ya baru teater oke ya ini bagian alur nah sekarang alokasi waktu Bapak Ibu nah alokasi waktu memang di bagian buku panduan itu tidak ada dan juga yang pembagian alur tujuan pembelajaran tadi itu cuma tidak terlalu spesifik nah Bapak Ibu alokasi waktu itu kenapa sih dikasihnya satu tahun ya misalkan untuk mapel ini 100 misalkan 150 gitu sebenarnya 150 ya tapi dipotong 20 sampai 30 persen itu untuk P5 makanya 150 kalau misalkan 150 dipotong 20 lah ya berarti 120 JP gitu ya nah 120 JP tadi Bapak Ibu itu di alokasi waktu itu belum tentu di mapel yang sama di kelas yang berbeda itu alokasinya masing-masing sama contoh yang tadi disini misalkan Ibu Ibu Octaviana tadi itu mengajar misalkan kelas 11 A B C misalkan nah alokasi waktu yang untuk di kelas A itu misalkan drama audionya ini 6 JP sedangkan di kelas B nya itu cukup 4 JP oke teaternya juga misalkan oh di kelas A ini teaternya tidak terlalu ini Pak John ini saja oke berarti tetap 4 misalkan ininya 8 jadi Bapak Ibu kita menentukan alokasi waktu itu sesuai kemampuan anak kenapa kita diberikan kebebasan menentukan alokasi waktu saya kasih contoh analogi Bapak Ibu sekarang gini ibarat kata di mapel olahraga mapel olahraga Bapak Ibu misalkan antara siswa kota dengan siswa pesisir pesisir atau siswa yang ada di kampung kampung ya kan misalkan untuk mapel misalkan anggaplah berenang gitu nah tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu berenang misalkan dengan baik misalkan nah di awal Bapak Ibu kemampuan siswa ini otomatis berbeda kalau siswa kota belum tentu kemampuannya ada untuk berenang tetapi kalau anak kampung mohon mohon maaf jangankan SMA SD saja sudah di sungai oke SD saja sudah di sungai berarti siswa kita tadi yang di kampung tadi secara kemampuan skill mereka sudah ada apa yang mereka butuhkan secara teorinya berarti kalau misalkan di kurikulum K13 yang lama Bapak Ibu itu dialokasikan waktu itu untuk pelajaran berenang itu adalah 20 JP maka di kurikulum Merdeka ini karena siswa kita tadi kemampuan berenangnya sudah ada jangankan SM apa SD saja sudah tengah sungai mereka tengah danau berarti cukup alokasikan waktu untuk materi yang ini itu cukup 6 JP yaitu tentang teorinya saja dan pelaksanaan teori bukan berarti harus teori mana ada guru olahraga teori di kelas guru olahraga pasti di luar kelas teorinya misalkan kayak gini anak-anak praktekkan dia berenang anggaplah di dana atau di sungai atau dimanapun nah coba kau berenang ini gaya batu gaya kupu-kupu misalkan misalkan yang lain ini gaya dada dan lain sebagainya kan teorinya tidak harus membuka buku mempraktekkan juga bisa oke ya kalau dia di anak kita kampung sedangkan anak kota mohon maaf dia jangankan di apa namanya kadangkala tapi tidak semua ya apa namanya di sungai di kolam pun kadangkala masih butuh latihan berarti secara kemampuan anak ini lebih kurang berarti jumlah alokasikan waktu untuk di bagian itu bagian berenang tadi itu lebih banyak kan alokasi waktunya bagaimana Bapak Ibu oke mengerti Pak ya mereka tadi misalkan antara anak lokal 11A dengan 11B belum tentu kemampuannya sama kadangkala mereka di yang kelas A ini 11A ini ahli di bagian fisik kalau yang kelas B ini ahli secara teori berarti alokasikan waktunya sesuaikan dengan kemampuan mereka tadi oke Bapak Ibu itu yang tidak terdapat di apa namanya buku panduan ya sama yang ini tadi juga tidak terlalu dijelaskan oke selanjutnya lagi bentar ini yang bahasa Inggris mohon maaf karena saya mohon maaf Bapak Ibu saya sedang menuliskan untuk dipublikasikan oke selesai Bapak Ibu ini KKTP Bapak Ibu memang disitu tidak dijelaskan secara gamblang harus dia khusus tetapi alangkah eloknya kita buat disini jadi satu KKTP ini Bapak Ibu apa sih bedanya dengan KKM coba siapa yang mau coba KKTP dengan apa namanya KKM coba yang belum Bu Sri Hartati pokoknya kalau saya Bapak Ibu semua harus bergilihan ya ya Pak saya ya menurut sepengetahuan Ibu gitu ya apa sih beda KKTP sama ini apa KKM ya betul KKM mohon maaf apa Pak bedanya ya dicoba saja Bu udah apa-apa belum tahu Pak saya yang KKTP beda baik makasih Bu tidak dipotong ininya ketentikasi Pak KKM terlihat ketuntas oke betul oke terima kasih Bu ya Pak kita coba lagi coba siapa nih Pak Ardes jangan pikiran mancing dulu Pak ya oke Pak Ardes silahkan Pak jangan takut santai saja salah tak dipotong kok TPP silahkan Pak tidak ada suaranya Pak oke karena Pak Ardes sebelum ada suaranya kita berlari ke Ibu Linda Hadisah apa-apa Bu apa PKW Pak enaknya ini bisnis terus otaknya ya Bu menurut Ibu sepemahaman Ibu ini apa sih beda KKTP sama KKM kalau KKTP itu dia bersifat lebih umum biasanya dia berfungsi sebagai standar minimal yang harus dicampai oleh situ jadi kalau KTP biasanya panggungannya itu lebih lengkap pada guru jadi guru bisa merincanakan pembelajaran untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang sudah dicampai oleh situ oke cukup Bu iya Pak oke baik sekarang gini Bapak Ibu ini KKTP silahkan Bapak Ibu definisikan sendiri ya nanti ini ini TP1 TP2 TP3 bentar saya tambah lagi dulu ini totalnya atau nilai akhirnya oke kalau KKTP mohon maaf Bapak Ibu anggaplah ini wait TP-nya anggap KKN 70 ya tambah lagi Pak oke oke ini KKTP anggapkan dia ini KKTP ini Bapak Ibu kriteria ketentasan tujuan pembelajaran anggap disini 70 ini 70 ini 70 anggaplah sama ya terus kalau KKM wait KKM anggap disini dia 70 sama nah ini Bapak Ibu bedanya ya perhatikan ya nah tapi siswa ini misalkan dia dapat disini 40 oh sorry 75 75 pas disini 35 misalkan oke kita sama kasusnya Bapak Ibu dengan KKM kalau kita sederhanakan Bapak Ibu kira-kira gata-gata yang 75 75 35 ini sampai nilai akhirnya lulus KKM enggak dia tidak coba berapa totalnya nilai kata-katanya berapa 185 ya 185 bagi 3 Mbak Aldi 60 60 6 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 anggap 6 6 6 6 6 6 6 disini Bapak Ibu kira-kira kalau di kurikulum lama ini tidak naik tapi di kurikulum merdeka kenapa dia KKTP berarti Bapak Ibu itulah kenapa katanya itu terjadi dengan KKTP maka menghindari terjadinya tinggal kelas atau meminimalisir terjadinya tinggal kelas karena apa Bapak Ibu dia bukan rata-rata karena TP 1 TP dia dia tuntas TP 3 dia yang tidak itulah yang kita remedi bagaimana Bapak Ibu iya jadi itu KKTP tadi KKTP itu pertujuan pembelajaran ibarat kata Bapak Ibu karena mohon maaf ya kenapa si dianya agak kata orang pemantui yang lama itu agak kurang adil kok dia selama di dua TP itu bagus-bagus tiba-tiba jatuh di situ langsung dia hasil dia selama ini hancur semua ya kan nah tetapi di kurikulum mereka tadi ini Bapak Ibu yang kataan-katanya itu kenapa sih terjadinya meminimalisir terjadinya tinggal kelas karena tadi Bapak Ibu di TP mana dia yang gagal itu yang kita perkuat makanya dikasih apa namanya remedi mohon maaf Bapak Ibu remedi di sini bukan Bapak Ibu memberikan soal-soal terus tetapi memberikan pendampingan dengan cara penjelasan yang lebih sederhana supaya siswa tadi mencapai oke ya itu di KKTP nah kalau sudah Bapak Ibu selesai Bapak Ibu di alu tujuan pembelajaran tadi wait mana tadi ya di sini maka Bapak Ibu baru kita lari ke modul ajar mohon maaf sengaja saya ngasihkan ini dulu supaya Bapak Ibu paham larinya dari mana kemananya ya apakah Bapak Ibu butuh template ini halo iya butuh pak di share nanti pak oh tenang apa sih iya pak boleh pak nanti di di share kan pak iya tenang langsung kembali sekarang pak jangan nanti nanti silahkan di download jangan kaget-kaget share ke lagi mau pacar gantar nanti oke ya Bapak Ibu itu terkait dengan bagaimana memecah CP menjadi ATP nah sekarang Bapak Ibu setelah kita diskusi kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu halo gak ada ini gak tahu saya kalau diam Bapak Ibu diam ini sudah kita sudah sepaham atau bagaimana ini atau masih melalang buana silahkan Bapak Ibu untuk bertanya ada yang kurang jelas ini ini nanti pulang-pulang dia bawa masalah baru apa ya Pak Jun tadi bilang ya ujung-ujungnya suami minta buatkan kopi bukan dikasih gula dan dikasih garam kasih garam oke kalau memang belum ada gak masalah Bapak Ibu itu sebenarnya kan tema utama kita adalah modul ajar cuma Bapak Ibu harus tahu dari akarnya dulu jangan tiba-tiba langsung dibatang kalau akarnya gak tahu maka kita akan bingung dibatang ya Bapak Ibu kalau memang belum ada sampai saat ini gak masalah ya Bapak Ibu ingat kata saya tadi Insya Allah saya selalu tersedia untuk Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau berdiskusi kita lanjut kalau memang tidak ada mohon maaf siapa yang sudah menyiapkan modul ajar oke silakan Bapak Ibu yang punya modul ajar di-share boleh di-share Pak ya dengan senang hati oke Dayang sudah menyiapkan modul ajar Pak Didi Andri yuk silakan Pak kita bahas yang yang kelas 10 kelas 10 iya karena kita pada tahap ini baru untuk kelas 10 kan silakan Pak Didi Andri mohon di-share screen saya coba cari dulu di file ya kalau yang ada sudah duluan tidak masalah ya boleh boleh dari ngedownload pun tidak masalah ya dari PMM saya mau tunjukkan saja Bapak Ibu ya oke gak mesti harus buat sendiri tidak ada apa-apa oh gitu Pak ya download dari PMM pun tidak masalah sudah siap Pak Didi Andri yang lain boleh yang lain boleh kalau memang pun tidak ada punya sendiri boleh yang ngambil dari PMM ya tidak masalah ya satu contohnya yang mau dilajar ya Pak ya ya saya coba dulu ya semester gak apa-apa kalau yang semester kemarin Pak ya tidak masalah contohnya tidak masalah ya ini saya coba buat sendiri loh Pak mungkin masih banyak kekurangannya hei hei jangan merendahkan diri sendiri hei gak boleh ini ya Bapak Ibu ya sebentar Bapak Ibu secara psikologi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah merendahkan diri Bapak Ibu bagaimana mengenalkan ya bukan itu jadi gini cara untuk tidak merendahkan diri gini Bapak Ibu jadi saya sudah mencoba mengembangkan nah gitu ya kita capek-capek sudah oke silahkan Pak Adet ini maaf-maaf Pak ini loading laptopnya atau saya di WA saya nanti saya buka atau saya bisa di grup Bapak Ibu siapa saya yang bisa buka-buka bisa Pak oke ini sudah saya coba buka Pak contohnya sudah kelihatan belum Pak masih mencoba dia Pak masih jalan mungkin gangguan gangguan sinyal Pak oke nah dah coba tukung ke bawah ya puternya mungkin sudah agak lembut pak ya pas mana pak masih tidak bisa pak apa bu bisa bu udah tampil belum bu tadi tampil hilang lagi oh kembali lagi berarti dikirim di grup dikirim di grup saja pak nanti dibantu kalau memang itu kirimnya ke beti ya ke beti yang share screennya oke ini nih saling dukung ini kayaknya sudah kena virus nektubnya ini pak john kebetulan di beti itu kemarin ada beberapa yang beti minta modul ajarnya ah boleh boleh ya ya pak ya silahkan kendala teknis izin pak ini apa pak john ya ya sudah nampil pak oke ya ini kebetulan mape ibu sulastina pak oke coba ke atasnya dulu bu tadi bu ke atasnya oke stop oke itu p3 punya bu sulastina coba mana bu sulastina ini bukan ujian ya jadi jangan takut-takut kita disini untuk menyamakan persepsi ini konsepnya ya ingetin ibu sulastina mana where are you halo off kameranya pak gak masalah off yang penting ada suara oh saya astagfirullahaladzim tekan-tekan maaf oh pak ibu sulastina chatting chat pribadi itu dianya gak bisa bicara pak karena terkendala suara gak tau atau sinyal atau kayak mana ini pak oke kita ganti yang lain pak boleh siapa yang ada oke siap tunggu pak ya nanti beti buka dulu file-nya pak siap oh bentar salah pak bentar ini punya ibu rosalin pak sebentar pak saya zoomkan dulu sebentar oke ada bu rosalinnya sepertinya ada mana ibu rosalin bu rosalin tunjukkan ada ibu rosalin ada ya oke ada ada sayang ini oke udah nampil pak siap oke sebentar saya beser elemen akan sedikit biar enak dibaca ini CP-nya pak siap turun ke bawah lagi yes tujuan oke berbagi gerak dasar dan teknik oke sebentar ya tujuan pembelajarannya kayaknya bukan begini ya bagaimana pak si tujuan pembelajaran itu harus punya siswa mampu ngapain ingatin ABCD dengan apa gitu ya terus profil pelajar Pancasila nya nih saya mau highlight dulu dia pemilihannya bagaimana bu kok bisa cuma mandiri gotong-goyong dan tanggung jawab iya pak soalnya ini aku lihat di buku apa namanya buku pegangan guru jadi aku kayak gitu pak kalau salah maaf eh jangan langsung minta maaf he hobinya merendahkan diri sendiri kodong eh kodong sudah wes jadi oke enggak apa-apa Ji cocok iya enggak apa-apa enggak tegun ke bawah bu oke sebentar pak ya oke oke coba stop save skin dulu bu enggak apa-apa nanti saya langsung saja oke siapa sebentar saya masuk di PMM ya kita download yang sudah di share oke sekarang kita lihat mau berangkat aja mau mapel apa sejarah sejarah boleh pak sejarah ya kita lihat ya mata pelajaran seni rupa oh ini oke ini ya mau delajar sejarah kita unduh nih apakah kelihatan bapak ibu kelihatan pak kelihatan ya oke kita lihat disini sama-sama bapak ibu submateri oke yang submateri tadi ya lingkup materi tadi ya kita ya alokasi waktu oke nah nih kompetensi awal bapak ibu profil pelajar Pancasila menurut bapak ibu nih walaupun bapak ibu baru ya bagaimana sih kita menentukan kan ada enam dimensi beriman bertakwa gotong royong kreatif berkenal kritis mandiri dan apa ya satunya global ya lupa saya ada enam kan nah kira-kira untuk memasukkan P3 di modul ajar kita itu apa sih bapak ibu ini ya ada ide atau belum halo direspon dong kalau tidak ada kita halo iya 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 kebelajarannya pak iya kan namanya belajar bapak ibu jangan malu kalau oma apa belum tahu selesai ya jadi bapak ibu coba kita lihat telah dulu bapak ibu jangan kita masuk ke ranah yang lebih spesifiknya secara umumnya profil profil pelajar Pancasila berarti profil profilnya berarti di diri ya pelajarnya berarti siapa siswa ya kan Pancasila berarti nilai-nilai yang ada nilai-nilai Pancasila yang ada di diri siswa tadi yaitu enam dimensi nah pemilihan ini bukan disesuaikan dengan materi bapak ibu tetapi pemilihan ini didasarkan atas kondisi nilai-nilai Pancasila yang ada di diri siswa saya kasih contoh sebentar pokoknya bapak ibu kalau memang bapak belum paham selesai gitu caranya jangan sungkan-sungkan jangan malu-malu kalau bapak ibu masih malu-malu berarti bapak ibu masih menganggap saya orang lain ya wait saya bukakan Petrosi modul ajar saya bukakan ya wait nah bapak ibu kira-kira bapak ibu ini yang kita lihat atas dasar inilah bapak ibu kita menentukan P5 itu sendiri atau P3 yang ada di modul ajar kita itu misalkan nah kalau kondisi begini bapak ibu berarti di bagian mana bapak ibu dimensi apa yang perlu kita munculkan di diri siswa ini bapak ibu berahlak masalahnya apa tahu dari mana berahlak ini kenakalan remaja nah kenakalan remajanya ini di bagian apa baju tidak dimasukan itu kira-kira contohnya di mana di mana di mana wait mana tadi saya bukakan ya dimensi karakternya kali ya iya itu dia bapak ibu jadi kita lihat bentar makna tema oke pemetaan dimensi elemen 48 53 halaman 48 saya bukakan dulu bapak ibu halaman 48 di buku panduan ini ya kalau ada nanti bilang ya halaman 48 kalau kan kondisi anak-anak tadi berarti bapak ibu masalahnya apa disiplin nah kalau sudah disiplin kita lihat dimensinya bapak ibu wait halaman berapa tadi 48 ya 48 oke wait samanya juga 48 ini mana 40 42 satu lagi oke nah ini ada gak yang masalah disiplin tadi disini bertakwa kepada Tuhan yang mahesa ini kita lihat di sub elemennya bapak ibu a oke ada disini bertakwanya iya-iya masalah disiplin tadi alat pribadi nih pak ya merawat diri secara fisik mental dan spiritual ya oke bisa masuk karena tadi ada pakaiannya ada terawat rambut panjang oke masuk berarti salah satunya adalah berikman bertakwa kepada yang kepada Tuhan yang mahesa itu baru masuk bapak ibu di modul aja kita tadi terus lagi kita cari lagi ada gak berkebenekaan globalnya masalah dengan disiplin tadi ya yang ngabut panjang dan lain-lain oke gak ada kita lanjut ke gotong royong ada itu pak gotong royong bekerja sama bekerja sama bekerja sama minggat kita mau menanggulanginya pak bukan menanggulangi masalahnya jadi ini yuk ya disitu sepertinya tidak ada pak kalau untuk gotong royong oke kita lanjut lagi ke mandiri nah kita lihat masuk dari sini kita pemahaman diri dan situasi percaya diri percaya diri mengembangkan pengendalian dan disiplin diri masuk berarti cuma masuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sama mandiri jadi itu bapak ibu ada alasan kita memilih itu apa namanya profil pelajar ya profil pelajar Pancasila tadi bukan disesuaikan dengan materi tetapi karena apa bapak ibu tujuan profil pelajar Pancasila ini adalah untuk meningkatkan nilai-nilai Pancasila yang ada di diri situ kalau misalkan dia tergoloknya misalkan oh gak pernah apa namanya pokoknya kalau dia sudah buntu akal gak ngapa-ngapain berarti belum timbul kreatifnya ya kan nah berarti itu yang kita mau munculkan jadi tidak ada sangkut pautnya dengan materi ya makanya yang saya bilang kemarin mohon maaf saya sampaikan kemarin sama Bu Ola bahwa bapak ibu modul ajar modul P5 yang ada di PMM itu bisa saya katakan 90% banyak salah karena apa itu tanpa proses validasi jadi siapapun punya akun bisa upload jadi jangan mentah-mentah kita ambil oke sekarang saya mau tunjukkan yang punya saya kembangkan ini sebagai contoh tetapi gak saya kasih sudah jadi nanti saya kasih kosong biar kau kreatif ya karena di saya tuh semuanya harus ini ini bapak ibu oke kita lihat sama-sama ya nah disitu tadi juga ada-ada target siswanya bapak ibu padahal di kurikulum merdeka itu wajib ada target kita lihat lagi nanti yang di PMM ya yang ada target menurut bapak ibu apa sih target ini bapak ibu target itu apa sih wujud pembelajaran pak ya yang harus capai pak apa apa yang dicapai target siswa KKTP nya gak pak bukan coba jangan dulu ini bu kalau pun kita belum paham bapak ibu coba pahami dari katanya target siswa mbak Ati maksudnya apa tuh CP no target siswa mungkin yang harus yang harus dicapai yang harus dicapai siswa skopnya yang lebih kecil seperti itu pak no saya kasih analogi lain misalkan siapa disini yang punya bisnis ibu ibu pospa oke media medianya oke bu ketika ibu apa namanya mau merencanakan usaha ibu dulu apa yang ibu inikan duluan lagi jawab kemana ibu pospa ya pak ya halo oh ibu pospa ya oke ibu pospa seandainya ibu ibu kan mau buka usaha nih gitu ya ya disitu ada katanya itu target pasar kira-kira apa sih target pasar itu target pasar itu sama saja dengan sasaran siapa konsumen yang akan kita tuju gitu pak oke sama poinnya dengan target siswa iya iya ada jawab berarti bapak ibu target siswa apa dong lagi nyatakan ibu seri tolong di mute ibu seri hartati tolong di mute dulu coba berarti apa tuh arti maksud daripada target siswa sasaran pak mungkin iya sasarannya siapa kesiswa yes berarti bapak ibu kalau di yang RPP lama itu tidak tahu bapak ibu rencana pembelajaran bapak ibu hanya ditujukan satu untuk semua padahal bapak ibu kita ini berhadapan dengan siswa dengan berbagai macam karakter dalam satu waktu bedanya kita dengan apa namanya dengan dokter kalau dokter dalam satu waktu kan satu orang tapi kalau kita guru itu lebih dari 30 sampai lebih ya kan maka yang kita ketahui adalah kemampuan kondisi dan karakter anak itu berbeda maka di kurikulum merdeka ini jelas modul ajarnya untuk siapa biasanya kalau bapak ibu coba silahkan download di PMM itu target siswanya itu jumlah siswa ditulis terus apa lagi ya kemarin tuh apa namanya itu coba kita lihat yang tadi mana ya biasanya itu misalkan kalau misalkan klasikal nah itu biasanya klasikal sama ini kalau misalkan target klasikal berarti siswa yang klasikal seperti apa bapak ibu kalau klasikal halo berarti pak kalau klasikal itu menyeluruh di kurata seperti itu nah apakah siswa kita kemampuan kondisi dan karakteristiknya rata sama tidak tidak pak tidak pak jadi tuh makanya disini banyak terjadi kesalahan bapak ibu di target siswa ini harus jelas kan disinilah yang menggambarkan yang katanya pembelajaran berdifensiasi nah ketika saya tuliskan begini bapak ibu audio visual berarti di pemikiran bapak ibu yang timbul apa kalau target siswanya audio dan visual yang terpikir di benaknya bapak ibu ketika baca target siswa ingatin target siswa sama dengan target pasar ya audio dan visual berarti yang terbesar bisa secara audio dan bisa secara visual jadi dua-duanya masuk semua oh cokodong itu dia berarti siswa kita yang di kelas itu misalkan di pertemuan pertama ini bapak ibu kita mau dari segi gaya belajarnya oke berarti oh berarti yang terbayang di bapak ibu nanti prosesnya seperti apa bu proses pembelajarannya berarti kita harus menentukan apa strategi atau metode pembelajaran yang akan kita rancang seperti itu Pak di dalam kelas masing-masing kan karena berbeda setiap kelas berbeda kalau tadi siswanya juga berbeda yang tadi misalkan audio visual berarti yang di di pelaksanaan pembelajar apa Pak agar yang belajar berarti kita itu merancang peserta didik bagaimana menentukan posisi masing-masing siswa seperti tempat duduk yang kalau gaya belajarnya audio visual berarti mereka didudukan di depan seperti itu Pak oke ya disitu Bapak Ibu jadi kalau misalkan Bapak Ibu targetnya sudah spesifik maka Bapak Ibu sudah terbayang seperti apa pembelajarannya nanti proses pembelajaran seperti apa tetapi kalau misalkan di target siswa target siswa tadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu baca modul ajarnya Bapak Ibu bingung maka itu pasti salah karena apa Bapak Ibu target siswa ini menentukan seperti apa proses pembelajarannya oke ya boleh nanti kalau audio visual Bapak Ibu misalkan audio visual besok-besoknya dari segi kemampuan misalnya kemampuan berkembang sama rendah sorry kemampuan berkembang sama cakap kan sekarang ini berkembang itu paling rendah ya cakap mahir ya kan kalau dulu kurang cukup baik baik sekali nah kalau misalkan dari target siswanya Bapak Ibu kita tuliskan disitu cakap dan berkembang atau kurang dan baik kira-kira yang terbesit di pikirannya Bapak Ibu apa pembelajarannya kalau kemampuan siswanya kurang dan baik misalkan halo 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 ayo sambil minum nggak apa-apa ya iya Pak Bapak Ibu kalau misalkan target siswanya tadi kemampuannya berkurang sama baik kira-kira yang terbesit di pikiran Bapak Ibu apa pembelajarannya kalau itu kurang Pak berarti kan pembelajaran itu kurang sampai berarti anak tersebut akhirnya akan diadakan perbaikan atau remedial yang kurang tadi oke nggak itu baru ditargetkan Bu ditargetkan belum mulai belum mulai belum dilihat mereka bisa mencapai kita sudah analisis duluan oh rombongan anak-anak ini kemampuannya kurang oh rombongan anak-anak ini kemampuannya baik gitu kan itu dimasalkan dalam satu kelas berarti yang terbesit di pikiran Bapak Ibu apa sih pembelajarannya itu dilihat dari apa Pak metode apa-apa ya terserah berarti pengampuan mungkin Pak Ibu oke siapa duduk nih satu-satu satu-satu jangan bergebut oke silahkan Pak Dedianri terlebih dahulu oke Pak Ded terima kasih kalau menurut saya dari segi apa namanya tingkat kemampuan anak dari metode yang kita gunakan mungkin ada yang metodenya ada yang saya ini dikatakan kemampuannya ya ada lagi oke silahkan Ibu Betty Oktarina silahkan mungkin kemampuan dan pengetahuan sesuanya Pak yang menjadi target kita Pak ya Pak arti di proses pembelajarannya seperti apa mungkin mungkin metode belajarnya Pak oke sama ya oke lanjut lagi ada lagi satu oke lanjut lagi Ibu Puspa tadi Ibu Puspa Dewi silahkan Ibu kemungkinan itu kalau kemampuannya ada yang rendah ada yang sudah cakap itu kemampuan awal diagnosis awal kita itu apa ya peserta didiknya diberi diagnosis awal dulu gitu Pak ya sudah hasil diagnosis itu sudah hasil diagnosis strategi pembelajaran baru untuk kita rencanakan pembelajarannya di salah satu modul aja tadi targetnya kemampuan kurang sama baik model pembelajaran kali Pak oke yang diterapkan nantinya ya sekarang refleksi barengkali refleksi mohon maaf Bapak Ibu kalau masalah yang itu berarti Bapak Ibu kalau dari tingkat kemampuan anak berarti bagaimana caranya tingkat kesulitan materi yang kita sajikan berbeda itulah diferensiasinya tingkat kesulitan seperti apa saya kasih contoh kodong umak-umak bibi-bibi kujuki contoh misal begini Bapak Ibu kita belajar matematika ya kan 7 dikali 7 oke sama dengan satu lagi wait 7 dikali dikali 8 sama dengan 28 kibakat kata contoh dua soal ini Bapak Ibu kira-kira yang mana untuk siswa yang kurang sama siswa yang baik kemampuannya nomor satu atau nomor dua nomor satu baik nomor dua kurang baik kenapa salah karena jawabannya salah salah ngisi bukan ini bukan isiannya siswa tapi dari gurunya aku yang nyiapin nomor dua nomor satu nomor satu mudah nomor dua sulit untuk cakap bentar kita dengar dulu suara Pak Edi terima kasih nomor satu itu yang sepertinya sulit nomor dua ya sepertinya mudah oke ini ya Pak ya nomor satu ini soal yang akan saya berikan ke siswa soal untuk mereka kerjakan yang sulit yang mana nomor satu atau nomor dua nomor satu nomor dua yang sulit Pak oke kenapa nomor dua sulit yuk silahkan nomor dua itu harus dipecahkan dulu biar dapat angka 28 berarti anak harus berpikir keras untuk menghasilkan angka 28 oke ya jadi disini Bapak Ibu jadi kalau kita ditarget siswanya itu tadi adalah dari segi kemampuan anak yang kurang dan baik atau segi kemampuannya berarti Bapak Ibu tingkat kesulitan materinya yang akan kita hadirkan di diri siswa berarti ada lot sama odds kalau yang soal nomor satu tadi itu digolongkan di dalam lot atau lower order thinking skill sedangkan di soal nomor dua itu adalah odds higher order thinking skill apa itu lots itu maksudnya itu tidak terlalu menguras pikiran anak-anak oh 7 kali 7 selesai berapa tetapi yang soal nomor dua tadi 7 kali 8 kok 28 sebentar aku cari dulu ya nah itu kan ada proses dia menganalisisnya berarti soal nomor satu tadi itu untuk siswa yang kemampuannya rendah yang nomor dua tadi untuk kemampuannya yang baik ya jadi disitu Bapak Ibu saya hanya ingin memberikan contoh maksud daripada target peserta didik kita tadi atau target siswa jadi target siswa itu berarti ingat tadi target kalau bisnis cepat ya ibu-ibu ya target pasar langsung oh berarti siapa tujuan kita jualan gitu ya tapi target siswa tadi masih bingung nah disitu ya Bapak Ibu jadi dari target siswa ini Bapak Ibu sudah tahu nih oh dia ini nanti belajarnya begini berarti kalau dari segi kemampuan tadi Bapak Ibu sisi oh berarti siswa ini tadi berarti ada soal materi yang agak sulit sama materi yang agak sedang ya disitu Bapak Ibu yang selanjutnya pertanyaan pemantik tidak perlu saya jelaskan ya ini sama saja dengan kalau di yang lama itu apersepsi tidak usah ya tidak usah dibahas ini 1000% saya yakin Bapak Ibu sudah selesai P3 tadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya P3 tadi bukan mencocokkan dengan materi tetapi apa namanya tadi sesuai dengan nilai-nilai yang ingin kita tumbuhkan atau kita tingkatkan di diri siswa kita tadi misalkan disitu sering terjadi pembulian berarti apa yang perlu kita ini kan gotong royongnya nah oke nah dari P3 ini Bapak Ibu maka akan jelas strategi pembelajaran apa yang akan kita pakai contoh kalau gotong royong Bapak Ibu strateginya apa tuh biasanya untuk menimbulkan gotong royong diskusi kolaborasi yes kolaborasi kolaborasi learning bisa juga diskusi bisa juga peer teaching dan lain sebagainya kerja kelompok dan lain sebagainya ya dari P3 itu jelas nanti strategi pembelajaran apa yang akan kita pakai oke ini baru kita bedah ya kalau pemahaman bermakna ini Bapak Ibu maksudnya adalah tidak terlalu sih sebenarnya ya tapi ini perlu dibahas pemahaman bermakna itu seandainya siswa ini mampu mencapai tujuan pembelajaran ini apa sih manfaatnya bagi dia di kehidupan dia sehari-hari contoh tadi itu materi tujuan pembelajarannya apa kita lihat dulu ya tujuan pembelajaran siswa mampu menyusun tulisan dan lisan untuk mengungkapkan respon mengungkapan dengan memperhatikan fungsi sosial berarti disini materinya congratulating sama complimenting others congratulating ini adalah selamat memberikan selamat kepada teman-teman atau siapapun yang berhasil dan juga mengucapkan respon terima kasih atas ini tadi gitu itu berarti kira-kira materi itu Bapak Ibu kalau di kehidupan sayangnya siswa tadi itu manfaatnya apa sih Ibu? Manfaatnya anak berlaku sopan santun boleh bisa jadi anak nanti karena dia sudah tahu cara apalagi ini tadi bahasa Inggris dia menggunakannya itu kalau bisa karena dia sudah tahu bahasa Inggris ayy congratulations bisa dia diterapkan dalam kehidupan dia sehari-hari yang selama ini selalu tidak pede untuk ngomong akhirnya karena dia sudah tahu akhirnya dia mencoba itu ya jadi contoh lagi matematika menghitung misalkan menghitung kooperasi bilangan berarti apa manfaatnya ke diri siswa siswa mampu menghitung secara mandiri di kehidupan dia sehari-hari misalkan kayak di luar berarti ada 3 apel diambilnya 1 berarti tinggal berapa tuh karena dia sudah belajar operasi bilangan itu ya jadi pemahaman bermakna adalah kemampuan yang bermanfaat bagi siswa untuk di kehidupan dia sehari-hari kalau misalkan di agama dia mampu misalkan apa namanya melakukan sholat jenazah dia diharapkan karena dia sudah mampu nanti sewaktu-waktu ada keluarganya meninggal cuma jangan diharapkan ya meninggal ada yang meninggal atau butuh maka dia akan bisa menjadi istilahnya salah satu imam atau makmumnya gitu ya di kehidupan dia sehari-hari dari mata pelajaran kita tadi selanjutnya lagi bapak ibu yang gak kalah penting adalah ini bapak ibu nah kemampuan prasarat ini bahasa yang saya sudah sederhanakan kalau kemarin itu apa ya bahasanya lupa saya di awal kalau bapak ibu kira-kira bapak ibu walaupun bapak ibu belum pernah ini kemampuan prasarat itu apa sih bapak ibu secara umum saja secara umum kemampuan berarti maksudnya apa tuh prasyarat berarti apa tuh kemampuan dasar ya kemampuan dasar sudah dimiliki anak maksudnya yes kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa sebelum masuk ke materi tujuan pembelajaran tadi kalau seandainya operasi bilangan operasi bilangan ini kan ada tambah kurang kali bagi gitu ya misalkan sekarang saya mau pertama kali nih berarti tambah sama kurang nih berarti apa kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa berhitung yes benar sekali jangan sampai dia gak tau apa namanya angka-angka ya berarti berhitung nah jadi kenapa bapak ibu ini diwajibkan di kurikulum merdeka karena gini bapak ibu inilah yang membuat motivasi belajar siswa itu menurun salah satu contoh saya kasih contoh logika saja ya bapak ibu misalkan mau naik perahu sudah tahu itu perahu bocor bapak ibu paksa jalan nyampe atau enggak tenggelam betul sama dengan siswa siswa kalau misalkan kemampuan dasarnya saja tidak ada baru materi langsung dilanjutkan kali bagi itu bukannya menikmati malah pusing stress yang akhirnya membuat aduh malas aku belajar ini bingung aku karena tadi tidak punya kemampuan jadi tersiksa siswa mau menjawab soal literasi sedangkan dia membaca saja tergagat buku bagaimana dia proses memahami oke berarti apa bapak ibu itulah kenapa salah satunya lagi salah satu kenapa itu alokasi waktu kita yang menentukan kalaupun misalkan di materi itu bapak ibu yang seharus di pertemuan ini adalah materi selanjutnya tapi karena ini belum tuntas terus lagi apa namanya kemampuan perasarat untuk materi selanjutnya siswa belum paham maka jangan masuk dulu ke materi selanjutnya fokuskan dulu di materi dasarnya nanti kalau pun nanti kalau misal seandainya ini nih ini strategi saya ya saya bukakan misalkan tadi kayak misalkan bapak ibu kita kurangi alokasi waktunya karena tadi kemampuan perasaratnya contoh tadi bahasa Indonesia ada 10 jp 10 jp dia memperkenalkan dan lain sebagainya akhirnya baru membuat ini bisa bapak ibu kalau saya mohon maaf sekarang saya mau tunjukkan kak apa namanya yang gak bisa tulis jadi bisa menulis paragraf prosedur mau saya tunjukkan gak perlu 10 jp 2 jp cukup ya pak silahkan pak sekarang saya tanya dulu disini siapa yang tidak suka menulis jujur kok bapak-bapak biasanya ini pak edi pak edi dulu benteng saya senang menimbalin pak edi silahkan pak edi saya di batu raja ngopi kita ya ya terima kasih pak sebenarnya saya suka dulu menulis pak ya di awal-awal jadi guru suka sekali menulis sekarang ini mungkin faktor usia pak jadi agak kurang agak lebih suka mendengar pak ya pak bati jangan dulu pak edi ya paling tidak pak edi sudah ada dasarnya itu siapa yang gak suka menulis tadi siapa yang bisa oh ada sudah bu beti siapa lagi ada lagi saya tunjukkan bapak ibu maksud saya inilah maksud daripada kurikulum merdeka bukan seberapa jumlah jp yang kau habiskan tapi seberapa kualitasnya ya karena tadi sekarang siapa lagi yang males menulis bisa menulis dalam paragraf dengan baik dalam waktu 15 menit siapa disini selain bu beti dong ayo kita tambah biar ada tantangannya biar saya ini ada bukti bah bu beti sama siapa ini takut jawab takut disuruh nulis itu pak johon nah itu dia padahal gak nulis oke bu arma bu beti sama siapa tenang saya punya strateginya inilah maksud saya bapak ibu itu oke inilah maksudnya bapak ibu tagline nya itu merdeka mengajar merdeka belajar merdeka mengajar guru punya hak otoritas untuk melaksanakan layanan pembelajaran sebebas-bebasnya sesuai kondisi anak ingat dasarnya kondisi anak tapi kalau siswa setiap individu siswa mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan kompetensinya apapun kondisinya oke ingat itu hutang kita bapak ibu jadi kalau siswa saya pernah ngisi kegiatan di SMP di Tanjung itu anak SMP kelas 1 tidak bisa membaca oke berarti guru SD nya punya hutang sama itu anak jangan sampai kita punya hutang sama siswa ya kalau bu Ola insya Allah sama saya tidak ada hutang oke selain bu Alma dan juga bu Betty oke bu Nopiar tadi sudah oke bu Nopiar mana ayo silahkan on camera audio on mic on mic on mic ya bu Bet silahkan bu Bet audionya oke siapa bu Okta oh bu Okta bahasa Indonesia gak usah pasti bisa dia oke sekarang bu Alma sama bu Betty bu Alma silahkan oke bu Alma apa sih hobinya paling ibu senang saya itu hobinya nonton oke siap kalau bu Betty traveling pak wih traveling ngabisin duit memang ini feeling ya oke sekarang iya pak untuk bu Alma dan bu Betty kasih saya tiga langkah supaya saya suka nonton yang ibu tonton tonton apa ibu biasanya bu nonton drama Korea oh bukan Indonesia ya oke drama Korea kan sekarang drama Korea itu kan tidak semuanya di TV kita kan ya kan nah supaya saya bisa menikmati tontonan apa namanya drama Korea tadi kasih saya tiga tips oke tahan dulu silahkan dipikirkan dulu nanti saya kasih waktu bu Bet saya ini mau saja untuk traveling siapa sih yang gak mau healing ya bu ya cuma kadang kalah duitnya kurang bagaimana bu supaya saya bisa healing walaupun gaji kita pas-pasan bu coba bu kasih saya tiga langkah oke siap langsung 5 menit 5 menit pak ya oke boleh ya kelamuan 5 menit pak ya oh kelamuan Pak Ayu lanjak kelah oke akan buang yang pertama apa ya pak ya suruh nonton dulu oh kok suara bapak gak ada ya Pak Joni supaya saya bisa nonton film Korea dengan mudah kan kalau kita cuma di TV kan berdasarkan ini aja gak update filmnya kan oke silahkan yang pertama linknya dulu link youtubenya dulu iya di share dulu diceritain dulu ada kisah ini 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 coba tonton dulu siap coba lihat nanti apa saya kasih dulu apa kira-kira kalau film ini ceritanya seperti ini seperti ini seru pokoknya tolong ditonton dulu coba ditonton kasih ketagihan kalau sudah nonton sekali pasti ketagihan oke mbak Arti satu ceritakan dulu apa yang update terbaru filmnya ya yang kedua kasih contoh linknya link filmnya ya kan yang ketiga dikasih dia nonton dulu gitu ya tiga ya mbak Arti ya iya itu mbak Arti tips apa bu tips ngeracuni biar nonton Korea oke bosku sekarang kita ke bu Betty oke Pak mungkin yang pertama kalau saya Pak ya biar orang hobi traveling dengan kata bapak tadi dengan tidak membutuhkan biaya yang budget yang lumayan Pak ya kita cari dulu Pak informasi-informasi tempat-tempat refreshing biasanya kan di wilayah sekitar itu kan berkandang ada tempat spot-spot yang untuk kita kunjungi tapi tidak memakan biaya yang lumayan terus yang kedua kita coba merincikan Pak kalau kita mau refreshing itu biaya apa saja yang harus kita keluarkan seperti itu Pak dan yang ketiga mungkin membuat grup atau kelompok kecil yang untuk bisa mengajak teman-teman kita untuk refreshing seperti itu Pak mungkin itu saja Pak itu tips apa Bu biar orang-orang menyukai traveling Pak walaupun dengan dana pes-pesan ya ya benar betul nah Bapak Ibu nah kan disitu tadi Bapak Ibu ada suka nulis tetapi kalau mereka menceritakan apa yang mereka miliki ya kan dengan tujuan pembelajaran kita tadi itu kan sudah masuk di bagian apa prosedur paragraf topiknya adalah tips supaya blablabla terus prosedurnya apa satu dua tiga tadi itulah prosedurnya nanti setelah sisitua kita menyampaikan pendapat mereka coba deh tuliskan dalam bentuk dalam kalimat misalkan tiga tips supaya apa namanya menyukai film drama Korea satu kedua ketiga mereka sudah tuliskan nah kita tanya ke mereka adik-adik kira-kira yang kalian tuliskan itu apa sih tentang apa sih oh memberikan langkah lain kayak ini Bu Bapak Bu nah itu dia yang disebut dengan prosedur paragraf jadi yang 10 JP tadi tak mesti harus 5 kali pertemuan 1 kali pertemuan apapun kondisi siswanya yang tak suka belajar atau tak suka nulis yang tak ada motivasinya pasti ikut belajar karena tadi Bapak Ibu sejatinya gini Bapak Ibu kita logika saja Bapak Ibu ya siswa itu Bapak Ibu sebenarnya mereka tak suka sekolah tak suka itu belajar tapi mereka dipaksa 10 mapel mereka harus pahami semua ya kan dan tidak semua mapel itu mereka sukai ada yang mereka suka ada yang tidak mereka suka kita saja Bapak Ibu yang sudah disiplin ilmu yang Bapak Ibu sudah di bagian agama bahasa dan lain sebagainya kadangkala kita masih bingung di materi kita sendiri apalagi siswa kita yang satu otaknya 10 mau dimasukkan semua secara psikologi anak-anak Bapak Ibu mohon maaf siswa SMA itu di fase ego identity apa itu ego identity ego identity itu adalah pencarian jati diri maka ketika Bapak Ibu yang sudah tahu istilahnya kadangkala anak ini salah karena apa Bapak Ibu sudah pernah mengalami itu jadi Bapak Ibu sudah paham sedangkan si anak tadi tidak tahu makanya jangan heran ketika anak kita larang justru mereka penasaran yang Ibu larang kayaknya tadi proses pencarian jati diri dia satu yang kedua egonya tinggi dia tidak mau direndahkan dia tidak mau merasa di paling bodoh di depan teman-temannya caranya adalah kita mainkan ego tadi ya itu salah satu strategi yang saya temukan itu nanti insyaallah untuk rencana ini S3 saya ya jadi nanti pedagogi dan lain-lain itu sudah tidak terlagi ini saya mencoba mengembangkan non-cognitive approach itu salah satunya simplicity apa itu simplicity Bapak Ibu simplicity itu adalah penyederhanaan materi karena apa secara psikologi lagi Bapak Ibu ketika siswa merasa lebih tinggi dari itu materi maka dia tidak akan merasa terbebani melakukan pembelajaran salah satu contoh tadi Bu Betty bilang saya tidak suka nulis Bu Arma saya tidak suka nulis tetapi pas saya tanya apa hobinya itu kan membuat dia lebih besar oh cuma segitu makanya dengan senang hati Bu Betty tadi 5 menit Pak ya tek 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 nulis selesai itu jadi buatlah materi itu di konteksual kita yang tahu mana materi esensi Bapak Ibu tahu materi esensi itu apa Bapak Ibu jangan sampai nih halo halo tahu materi esensi Bapak Ibu esensial jawab kalau apa materi yang sangat penting dibutuhkan Pak contohnya 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 kita tadi kan sudah memperhatikan anak-anak misalnya anak-anak yang suka dengan tanaman atau suka dengan olahraga Pak Pak masih bingung begitu caranya biar cepat jadi Bapak Ibu materi esensi itu saya logikan logikakan begini biasanya Bapak Ibu pasti cepat nih tahu sayur asem tahu Bu Arma terus moderaturnya terus yang ngomong yang lain dong yang lain boleh on mic kalau ditanya sama tahu Pak tahu Pak tahu Pak tahu berhenti kau jadi Ibu-Ibu kalau dah tahu sayur asem kita kembali saya yakin itu hal yang biasa bagi Bapak Ibu sayur asem kira-kira kalau asemnya tidak ada itu sayur asem tidak bukan Pak bukan Pak kita kasih contoh lagi kira-kira kalau kalau kacang kacangnya tidak ada sayur asem masih tidak masih itu dia itu dia betul jadi maksudnya Bapak Ibu itulah yang disebut materi esensi materi kita yang mana yang benar-benar menjadi itu materi itu yang tidak boleh hilang yang lain penambah-penambah boleh saja kita ganti konteksualkan tadi salah satu contoh Bapak Ibu misalkan di buku bahasa Indonesia itu ada di guidebooknya itu prosedur paragraf itu spageti eh anak kita tidak paham apa itu spageti berhenti kau bahas spageti apa yang konteksual di mereka kan intinya prosedur tadi bagaimana mereka menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu kalau mereka taunya mie insan ya sudah coba siapa yang masak mie insan sebutkan langkah-langkahnya selesai Bapak Ibu oke ya disitu maksud daripada materi esensi jangan menggali kuburanmu sendiri sok-sok kita mau mengenalkan spageti baru anak bingung kebingungan blunder kita sendiri anak bingung kita sudah kenceng urat di leher oke ya disitu ya Bapak Ibu ya kita kembali ke sini lagi tadi panjang ceritanya hei gak serah ya Allah sudah 3 jam ya tidak terasa Pak oke ya kita lanjut lagi Bapak Ibu di bagian selanjutnya adalah bentuk pembelajaran ya metode tadi lihat disini tadi karena disini gotong royong maka disini apa namanya kolaboratif learning ataupun discussion juga boleh nah kira-kira Bapak Ibu dimana disini yang menggambarkan di proses pembelajarannya tentang gaya belajar audio dan juga visual silahkan lihat disini yang mana poster visual kalau yang audio yang pembelajaran pada penyiapkan pemberian pada poster ya sisanya ada yang beda Pak 2 sampai terakhir 2 sampai 6 nya ada yang beda tidak ada oke berarti Bapak Ibu karena tadi dari gaya belajarnya audio dan visual berarti media yang kita gunakan materinya sama ya kan tetapi bungkusnya yang beda ibarat kata nasi nasi patang satu nasi bungkus satu nasi kotak oke nah kira-kira menurut Bapak Ibu dari proses nanti di proses pembelajaran saya itu seperti apa eksekusinya dengan cara yang tadi media tadi audio dan visual misalkan di dalam kelas itu siswanya audio dan visual eksekusinya itu dengan menyediakan peralatan yang berkaitan tentang kedua audio dan visual gambar dan suara yang lebih lebih menarik lebih kencang terus eksekusinya dengan siswa yang dua media tadi bagaimana baiknya menurut Bapak Ibu Pak Joni mohon maaf ini kameranya oh mohon izin maaf ini Pak Joni menyediakan peralatan yang berkenaan tentang siswa tersebut gaya belajar siswa tersebut kemudian meng-set men-set bagaimana agar lebih apa ya lebih bisa mereka dapat menerima atau lebih didekatkan atau lebih disusun dengan mudah oke saya kasih analogi lagi Bapak Ibu ibarat kata kita disini ada 27 ya Bapak Ibu anggap 26 13 orang disini gaya belajarnya audio 13 orang disini gaya belajarnya visual kira-kira dengan dua media tadi saya sebaiknya menyampaikan materi kepada kedua gaya belajar ini seperti apa menampilkan gambar itu menampilkan gambar dengan siapa dengan siswa oke dengan siswa yang mana siswa yang visual oke saya sudah dapat ya visual inilah yang terjadi Bapak Ibu kesalahan dia memberikan suara betul jadi Bapak Ibu itu berarti diferensiasi ya diferensiasi bukan mengkotak-kotakkan kalau kita mengkotak-kotakkan itu individual learning mengkotak-kotakkan apa oh gaya belajar visual di sebelah sini ya lihat poster oh gaya belajar audio lihat ini ya suara ini justru kan kata tadi anak-anak justru penasaran apa yang kau larang misalkan Bu Arma kau dengarkan ini ya pasti Bu Arma pengen mendengarkan yang didengarkan orang lain gitu loh itu ya ini yang kita mengkotak-kotakkan jadi Bapak Ibu cara eksekusi belajar pembelajaran diferensiasi itu adalah coba dimana pengalaman Bapak Ibu yang kira berbeda-beda tetapi tidak ada kekacauan pengalaman nyata saja siapa yang kondangan disini siapa yang kondangan siapa yang habis buat acara gitu aja ada resepsi atau sejenisnya siapa pernah saya Pak oke Bapak sekarang saya tanya ada berapa undangan antara 500 sampai 1000 undangan stop baik sekarang saya tanya apakah Bapak tahu semua kesukaan mereka menunya tidak tahu tidak tahu apa yang Bapak lakukan menyiapkan menyiapkan banyak banyak menu terus dipersiapkan ditempatkan di tempat yang memang sudah disediakan ya terus merekanya dipaksa oh kau bagian sini makan ini ya tidak 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 dipaksa silahkan yang mau keinginannya silahkan itu dia sama dengan pembelajaran tadi yang audio dan visual tadi Bapak ya jadi jangan paksa siswa Bapak Ibu jadi secara penyampaiannya eksekusinya gini karena tadi medianya ada ala audio dan visual jadi sampaikan adik-adik materinya sudah Bapak siapkan dalam dua bentuk satu dalam bentuk poster satu dalam bentuk suara tapi isinya sama silahkan kalian mau yang mana satu kalian mau yang mana terserah kalian waktu kalian misalkan 20 menit cari informasi dari poster itu atau dari suara tadi jadi siswa walaupun dengan gaya belajar visual dia pengen audio ya silahkan tidak masalah yang pasti maksudnya tadi itu adalah Bapak Ibu difensiasi tadi adalah memfasilitasi setiap individu siswa untuk belajar kalau seandainya kita cuma pakai poster bagaimana siswa yang audio kebutuhannya tidak terpenuhi tetapi pada eksekusinya bukan berarti kita kotak-kotakkan siswa audio harus disini siswa visual disini tidak jadi kita sediakan ya sengaja disitu tadi Bapak Ibu di bagian apa namanya ini ini saya di kegiatan inti ini saya buat dua kotak ini supaya Bapak Ibu serta sudah tahu nih yang mana yang mana tetapi pada dasarnya tinggal 2-6 kan sama tinggal klik disini saja audio atau visual selesai ini hilangkan oke selanjutnya Bapak Ibu nah difrensiasi lagi nih lihat disini peserta didik diarahkan untuk memilih jenis atau tipe yang disediakan penugasannya saya klik ya ini kelihatan Bapak Ibu poster karena dia tadi memberikan ucapan ucapan selamat maka kita buat pilihan Bapak Ibu kan ada anak-anak ini hobinya olahraga ada anak-anak hobinya makan ada anak-anak hobinya itu gaya passion dan lain sebagainya jadi kita siapkan alternatif pilihan tapi tujuannya sama memberikan ucapan misalkan Bu Armah karena Bu Armah ini modis saya mau bahas ini Pak tentang passion Pak sudah silahkan eh selamat teman kalau akhirnya menjadi model ini misalkan kalau yang masak tadi finally you made it setelah bertahun-tahun akhirnya kau bisa masak misalkan atau lain lagi olahraga dan lain sebagainya tetapi dia tetap temannya sama tujuannya sama yaitu mereka dapat menggunakan kata-kata mengucapkan selamat dengan bahasa Inggris konteksnya yang kita bedakan contoh nih anak-anak sekang hobinya main game online kenapa tidak kita terapkan game online ya di situ Bapak Ibu jadi bukan jangan juga mentang-mentang ini anak ini hobinya passion-co-passion ya enggak itu kadang-kala anak-anak itu penasaran yang lain juga pengen nyoba gitu ya jadi tujuan yang sama tetapi cara yang berbeda kita terapkan bagaimana Bapak Ibu sejauh ini terkait dengan modul ajarnya mengerti mengerti yang lain yang lain silahkan Bapak Ibu dijawab insya Allah mengerti Pak mengerti mulai mengerti saya tidak mau insya Allah Indonesia kuatlah tidak mengerti Pak oke Alhamdulillah nanti Bapak Ibu saya share ya ininya terus saya jelaskan lagi sedikit lagi Bapak Ibu ya terus lagi penilaiannya penugasannya tadi bisa saja kita buat pilihan terserah mereka contoh disini mereka bikin poster dulu ingat tadi kan menulis dan secara tulisan dan tulisan kan terus peserta didik membuat poster dari tipe atau jenis penugas yang dipilih dan mempresentasikan poster di depan kelas yang kedua membuat video percakapan sesuai dengan jenis dari tipe atau penugasan yang dipilih mengupload video pada laman sosial media jadi ini alternatifnya bagi siswa yang berani tapi kan sama intinya mereka harus berani ngomong kan tujuannya disitu tetapi format yang beda satu kalau misalkan ada siswa kita yang sudah biasa ngomong di depan umum maka dia buat poster dia presentasikan di depan kelas satunya lagi dia buat percakapan dulu dengan temannya ya terus buat video kan buat video itu tidak mesti harus di depan umum nah dengan cara membuat video ini Bapak Ibu itu melatih anak-anak yang pemalu untuk lebih berani mencoba nanti lama-kelamaan dia akan berani mencoba di depan umum karena tadi sudah ada di video ya disitu nanti saya share itu format apa namanya template apa modul ajar saya tolong tapi yang masih kosong kubuat silahkan tugasnya dibuat Bapak Ibu malam ini kerjasama sesama MAPEL ya bahasa Indonesia bahasa Indonesia satu saja matematika matematika satu saja pilih salah satu TP nah bagaimana silahkan Bu Bet oke terima kasih Pak seperti yang Bapak tahu dari awal kan sudah Beti nah tadi Pak bahasanya Beti kan guru BK terdengar suara saya Pak oke jelas ya yang mau saya tanyakan Pak apakah saya harus menurutin format juga modul ajar yang sama seperti guru MAPEL ataukah untuk BK itu ada format tersendiri seperti itu Pak oke baik sebenarnya kan modul ajar ini sendiri atau kalau BK kan modul layanan ya benar belum ada fix format dari pusat belum itu kita kembangkan itu saya kembangkan Bapak Ibu sesuai dengan hasil apa ya penelitian saya yang sudah saya tuliskan Insya Allah sedang proses publikasi apa namanya selama 2 tahun saya analisis itu format yang saya buat Bapak Ibu bisa lihat disitu cuma 2 halaman kok tidak panjang lihat di tadi proses pembelajarannya seberapa banyak nah ini lagi satu lagi pembelajarannya Bapak Ibu proses pembelajarannya jangan menggali kuburan sendiri jangan menabur apa namanya dosamu sendiri baru di kegiatan inti ada 15 langkah pembelajaran baru yang tereksekusi cuma 5 berarti 10 nya kau hutang itu saya hanya mengingatkan jangan menggali dosa sendiri dosa kita sudah banyak jadi Bapak Ibu di kurikulum merdeka ini tuliskan apa yang kau lakukan kayak saya tadi cuma 6 ya sudah 6 ya tidak perlu harus banyak-banyak kayak ini ini dibaca nanti saya share ke Bapak Ibu jadi kalau untuk Bu Betty itu modul layanan buat saja Bu tujuannya apa ini boleh ya Bu bukan harus kelas ya boleh juga perindividu kan layanan individu ya benar Pak jadi targetnya itu ingat targetnya siapa berarti misalkan siswanya kenapa masalahnya atau guru BK itu bukan guru BP kayak dulu ya yang kalau dipanggil itu semua siswa bermasalah tetapi guru BK adalah guru tempat siswa berdiskusi berdiskusi tentang diri mereka sendiri tujuan cita-cita dan lain sebagainya jadi bukan masalah siswa yang dipanggil guru BK itu bukan tidak bermasalah ini tahu nih Pak iya Pak sabar Pak sebentar lagi Pak iya Ibu Elda di mute dulu Pak 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 ngasih kode terus maaf Pak maaf enggak lah santai saja enggak apa-apa namanya juga kita online Bapak Ibu kalau online itu memang fokus kita tidak terlalu ter apa ya karena tadi di belakang kita di belakang layar banyaknya godaan ya jadi santai saja saya mengerti kok ya saya sudah biasa cuma saya berharapnya gini saya berharapnya kepada Bapak Ibu apa yang jangan sampai gini Bapak Ibu ya ada dua Bapak Ibu motivasi apa Bapak Ibu motivasinya dua motivasi 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 belajar itu ada dua apa Bu extrinsic dan intrinsik Pak oke kalau di saya itu bukan intrinsic dan extrinsic ada dua motivasinya satu good grade motivation yang kedua mastery learning motivation apa itu good grade motivation dia hanya berorientasi untuk mendapatkan sertifikat atau yang penting naik pangkat atau yang penting lulus tapi kalau mastery learning motivation dia tidak terlalu berorientasi mau dapat mau tidak sertifikat mau dapat mau tidak apa namanya mau naik pangkat atau tidak tetap dia belajar untuk kemampuan dia pribadi nah satu yang saya temukan ini Bapak Ibu siswa kita kita paksa untuk memahami ini tetapi mereka tidak suka yang akhirnya apa membuat mereka good motivation yang penting mencapai KKM maka mereka apa lakukan nyontek ya jadi bagaimana caranya kita menimbulkan itu di diri kita sendiri dulu baru ke siswa mohon maaf Pak Joni nanti kita kira-kira ada lanjut session tanya jawab tidak ini Pak oh iya silahkan dari tadi sebenarnya boleh silahkan karena waktu kita mungkin sampai jam berapa ini Pak kalau saya available free oke oke Bapak Ibu nanti kita minta tolong sama Bapak Joni supaya bisa share yang template yang tadi Pak ya sama yang yang tadi yang Bapak bahas yang di modul ajar yang barusan Bapak share oke saya share yang PDF ya jangan biar agak kreatif dulu oke silahkan Bapak Ibu sangat super sekali sangat luar biasa diskusi kita boleh ditambah lagi mungkin ada yang belum jelas dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Joni yuk silahkan Bapak Ibu silahkan ada yang ingin ditanyakan Ibu Neti Agustina Bu Beti lagi ayo silahkan Bu Bet oke terima kasih Pak berkaitan dengan yang modul ajar yang Bapak tayangan tadi Pak ya targetnya tadi kalau Beti tidak salah itu audio audio dan visual Pak ya di sana tadi kan untuk medianya Pak itu kan menyiapkan poster dan video kalau tidak salah tadi Pak ya bisa kan tidak Pak di dalam mungkin Pak ya di dalam pelaksanaan kita di kelas kita langsung siapkan tidak terpisah Pak tapi kita gabungkan antara poster dan video tadi kita cari poster yang bentuknya video bisa tidak seperti itu Pak boleh boleh Pak ya sangat boleh itulah maksud daripada merdeka mengajar silahkan se-kreatif mungkin Bapak Ibu juga boleh silahkan tidak masalah selama itu sesuai kondisi anak kalau memang cara ini misalkan Ibu ada cara permainan tradisional di wilayah Ibu tapi masuk untuk memahami itu materi silahkan tidak masalah itulah tadi merdeka mengajar Bapak Ibu Guru diberikan hak seluas-luasnya untuk melaksanakan layanan pembelajaran dalam membantu siswa meningkatkan potensi dan kompetensinya oke bagaimana Ibu Betty oke terima kasih Pak untuk jawabannya ada lagi Bapak Ibu silahkan ini silahkan silahkan oke mungkin dari guru mapel lain oh iya terus lagi ini yang ini Bapak Ibu uas tidak mesti harus dilakukan kalau memang menurut Bapak Ibu itu sudah tuntas tidak perlu tidak masalah atau uas boleh saja dalam bentuk tidak tertulis dalam bentuk projek jadi kan biasanya uas kita kan selalu tertulis ya Bapak Ibu ya ya Pak nah ini di kurikulum ini dalam bentuk tidak tertulis tidak masalah jadi kan mohon maaf Pak ya saya mungkin akan bertanya tentang yang uas ini tadi kalau kami kan di SMA Negeri 13 ini kan baru untuk fase E saja di kelas 10 ya kurikulum Merdeka sedangkan yang di kurikulum K13 nya itu masih di kelas 11 dan kelas 12 nanti misalnya di akhir semester kami melakukan uas ya terus untuk di kelas 11 dan kelas 12 nanti di kelas 10 nya misalnya ada yang tidak melakukan uas apakah nanti tidak ada kesenjangan seperti itu untuk dalam satu-satuan pendidikan oke sebentar saya share ini saya ya mana ya kemarin materi saya sebenarnya ngapain kesenjangan ya nanti nanti kakak kelasnya enak benar ini yang kelas 10 sebenarnya gini Bapak Ibu kalaupun walaupun secara administratif itu apa namanya kecuali kelas 3 ya kalau kelas 3 kurikulum K13 saya tidak bisa memaksan karena itu ada ujian ya atau apanya tetapi kan kembali ke ujian ke sekolah bisa saja Bapak Ibu administratifnya K13 pelaksanaannya kurikulum merdeka yang penting kan siswa kita belajar mereka mendapatkan pengetahuan tidak ada gunanya kita mengikuti hal yang rigid tapi tidak ada manfaatnya bagi siswa karena saya karena saya pernah melakukan saya jujur ya Bapak Ibu saya kalau mengajar MKWU MKWU itu di semua jurusan bukan di bahasa Inggris jurusan bahasa Inggris tapi di jurusan saya memilih tahu ya Bapak Ibu mana fakultas atau jurusan yang paling dibenci orang teknik mesin elektro itu yang saya jabani karena itu pusat masalah justru di masalah itulah saya membuat mereka mau belajar nah salah satu yang mereka selalu inginkan itu adalah apa mereka ingin belajar ngomong supaya mereka bisa ngomong bahasa Inggris berarti saya alokasikan waktu proses pembelajaran saya itu yang penting mereka bisa ngomong dan uas saya apa Bapak Ibu uas saya proyek saya malah mengintegrasikan tiga mata kuliah jadi satu proyek itu yang memang diminta oleh kurikulum mereka jadi salah satunya misalkan kita mau tadi tentang apa nih saya kasih alternatif ya biasanya kan ada soal yang dikumpul nah soal yang dikumpul itu adalah poster daripada proyek itu yang menjadi pengganti soal di kurikulum K13 nanti saya tunjukkan jadi gini misalkan kita mau kolaborasinya yang penting tujuan pembelajarannya sama ya saling berkesinambungan contohnya misalkan ada biologi biologi atau ada agama deh agama terus ada bahasa Inggris terus ada tik misalkan berarti terbayang dong proyeknya seperti apa itu berarti core utama daripada materi itu adalah agama agama mau membuat apa oh ini sholat jenazah jenazah gitu eksekusinya apa proyek produk akhirnya video atau poster video oke berarti itu berarti itu berarti video satu inti core nya ibu arma tata cara sholat jenazah berpraktek dan lain sebagainya ini dipertemuannya di mata kepelajarannya bu arma sedangkan bahasa Inggris apa bahasa atau kosa kata yang digunakan dalam menjelaskan sholat jenazah tadi sedangkan tiknya apa proses siswa membuat videonya jadi secara keseluruhan pemahaman siswa terkait materi kita itu utuh bapak ibu berkesinambungan produk akhirnya apa nanti video proyeknya berapa lama sebulan misalkan dan juga selama proyek itu sudah mesti juga mereka harus apa namanya misalkan sebulan ya mereka kita biarkan tidak setiap tujuan pembelajaran tadi misalnya di sholat jenazah berarti apa namanya sholat jenazah berarti langkah-langkah ya berarti guru bahasa ini cari deskriptif atau tidak prosedur nah tujuannya terus tik tadi bagaimana dia menganalisis atau membuat video gradasi warna pemilihan background dan lain sebagainya gitu kan semua jadi satu jadi satu produk tiga penilaian yang didapat siswa senang karena ada banyak tertulis dan lain sebagainya coba Bapak Ibu tanya ke siswa Bapak Ibu senangnya ujian tertulis atau proyek saya yakin 90% pilih proyek padahal Bapak Ibu kalau ujian tertulis kalau bagi siswa-siswa yang motivasinya rendah Bapak Ibu dia sudah itu ujian itu bukan momok bagi mereka tapi kalau proyek mereka senang justru proyek inilah mereka mengimplementasikan teori sedangkan terutulis tadi mereka tetap berjibaku dengan teori sedangkan di proyek mereka melaksanakan itu teori contoh Ibu tadi siswa mampu sholat jenazah mereka menjelaskan karena sudah melakukan di dalam video terus menggunakan bahasa Inggris justru mereka belajar bahasa sehari-hari terus selanjutnya mereka bisa ngedit video siapa tahu nih kita lihat dari hasil-hasil anak ini oh ternyata anak-anak kita nih bagus nih dalam ngedit video kenapa kalau bikin video sekolah kita lombakan mereka gak perlu kita bayar mahal orang ya sudah paham Pak baiklah Bapak Ibu semuanya mengingat waktu kita sangat iya karena saking luar biasanya kita hari ini ya Bapak Ibu bagaimana masih ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu semua Bapak dan Ibu guru hebat ya saya ya silahkan izin bertanya Pak Johnny siap saya ingin menanyakan dua yang pertama itu bagaimana aplikasi kita penggunaan kita pada KKTP dengan KKM tadi kalau KKM kan misalnya dia gak tuntas 75 KKM dia tuntas otomatis kan kalau yang KKM tadi kan misalnya dia ada tiga variabel dua itu sudah sudah tuntas misalnya satunya tadi kan tidak misalnya yang 35 itu bisa remedy terus kalau misalnya satu Pak yang tuntas dua yang tidak itu tindakan kita bagaimana Pak oke tindakannya tetap ke remedy bu walaupun nanti anaknya itu naik kelas tetap info ini ke guru kelas selanjutnya harus tahu jadi itulah informasinya makanya Bapak Ibu ada KKTP itu ya itu kan ada alternatif ada angka saja ada deskripsi kalau saya lebih memilih angka sama deskripsi karena kenapa nilai siswa yang sama itu belum tentu kemampuannya sama oke ya disitu jadi tinggal kita tambahkan saja makanya ini tadi juga Bu apa namanya itu jangan pernah kan di modul ajari tadi ada kemampuan prasyarat jangan pernah melanjutkan ke materi selanjutnya kalau prasyaratnya tidak itu karena tadi kalau selanjutnya misalkan Pak John kan alokasi waktu selanjutnya berkurang dong Pak iya kan tinggal kita eksekusi mana esensinya contoh tadi prosedur paragraf kan terus yang kedua Pak tanyaan saya kan tadi kata Bapak kita itu kalau misalnya ada nih contoh kasus di kelas saya misalnya 26 kelas 26 siswa materinya komponen peta gitu Pak ya nah dari 26 itu misalnya ada 10 yang belum masih low gitu Pak ya yang misalnya 20 nya high sudah tindakan kita itu Pak maksud saya kita ulang lagi yang itu tadi kan materi tadi kepada yang belum tuntas batasan kita untuk bisa melanjutkan materi selanjutnya atau ulang lagi bagaimana Pak oke tergantung KKTP tadi KKTP nya ibu berapa kalau mayoritas sudah misalkan gini tadi 26 ada 10 berarti banyak dong belum tuntas ya berarti kan kita ulang materi itu tetapi dengan konteks yang berbeda dengan tema yang berbeda mungkin pembelajaran juga Pak ya ya sebetul bisa saja nanti ibu kerja kelompok ibu jadi buat kelompok pirticing kan siswa yang sudah paham mengajari challenge ke anak-anak tapi jangan jadi gini oke guys kalian yang misalkan 16 orang ini 16 orang ini kan ada teman kalian 10 nih belum maksimal pencapaiannya bagaimana cara kalian bapak ibu kasih waktu sampai minggu depan ya apa namanya kalian ajarin teman kalian supaya mereka paham kalau dia paham kau gak perlu ujian ini saya begitu bu jadi justru disitulah dia termotivasi jadi bukan kita paksa kau ajarin tidak jadi dia termotivasi karena ini bapak ibu ya kata orang sih reward reward itu merupakan ini ya jelek ya gak boleh lagi tapi terkastung bapak ibu kalau saya reward saya tetap ada selama itu untuk membangun siswa saya kenapa enggak kan tujuan kita untuk membangun mereka anak-anak itu bapak ibu apalagi anak zaman sekarang gak ada yang gak mau reward tetapi reward itu bukan berarti kita memberikan sesuatu yaitu konsekuens kalau dia mampu menjelaskan dengan temannya berarti kan kemampuan menganalisis dia sudah bagus betul kan secara otomatis tanpa kitatus dia sudah lulus karena bapak ibu kalau dia untuk belajar untuk dirinya sendiri oke semungkin tapi kalau sudah diproses dia menjelaskan ke orang lain dan orang lain itu paham itu lebih tinggi lagi pencapaiannya saya kasih contoh lagi bapak ibu saya biasanya menge-challenge mahasiswa saya salah satu contoh yang lalu paragraf writing apa bapak ibu pertemuan 14 guys saya challenge kalian satu kelas semua kalau 90% dari kalian nilai kalian di atas 70 minggu depan saya kasih waktu 20 menit untuk mengembangkan sebuah paragraf yang sesuai dengan yang kita pelajari dan kalian ingat terapkan yang kita kemarin itu kalian gak perlu uas yakin pak yakin awas gas ya jadi mereka itu saling mengingat temannya hey jangan gak belajar kau ya hey jangan gak belajar dan apa bapak ibu pertemuan selanjutnya 15 bapak ibu gak ada satu pun di bawah 70 minimal 75 mereka dapat langsung kukoreksi itu siapa katanya pak berapa paling kecil 75 yes pak tidak uas kan pak kan itu sebenarnya sama uas cuma saya majukan itulah maksud saya bapak ibu saking momoknya bagi siswa apa itu uas jadi sebagaimana cara kita memanipulasi psikologinya mereka sehingga mereka mau melakukan terbaik dari mereka ya bu ya ya pak intinya bu reward and punishment kenapa punishment itu di apa namanya karena gini bu kadangkala siswa itu dihukum tidak sesuai dengan yang dilakukan misalkan tidak membuat tugas disuruh lagi apa hubungannya iya kan jadi bahasa sederhananya adalah konsekuensi konsekuensi kalau saya menyebutnya sih operan conditioning apa itu operan conditioning proses pembiasaan dari reward and punishment tapi reward punishment saya itu konsekuensi contoh di kelas saya bapak ibu mohon izin tidak boleh telat satu detik telat itu alfa atau ngumpul tugas satu detik lewat nol nyontek sekali nyontek itu siswa walau 10 kali pertemuan bagus sekali nyontek langsung error saya bangun itu bapak ibu karena apa saya tidak mau siswa saya membuat good motivation saya mau good learning motivation jadi mereka berjibaku bagaimana caranya meningkatkan kemampuan mereka dengan cara apa apresiasi saya adalah gini bapak ibu coba deh sekarang logikanya begini mohon izin ya bapak ibu ya waktunya ya ya mohon izin semua misalkan gini bapak ibu misalkan bu seri ini penganggapan saja bu seri ya bu seri nilai pertama aku tes cuma 20 setelah melakukan beberapa proses pembelajaran akhirnya bu seri dapat nilai 60 oke sekarang satu lagi siapa ini bu pak rosi pak rosi kurikulum ya misalkan di awal nilainya 75 terus setelah melakukan proses pembelajaran jadinya 85 bapak ibu kalau kami di kampus ya siswa dengan nilai yang segini mana tadi 60 ini adalah C ya ya padahal lihat disini saya gak akan ikhlas bapak ibu ngasih anak ini C minimal saya kasih B kenapa bapak ibu karena ada usaha dari mana ada usaha dari nilai 20 ke 60 itu ada perubahan yang signifikan nah jadi bapak ibu ketika bapak ibu disuruh menjelaskan lagi data jangan nambah nambahin diawalin dulu melihat peningkatan yang signifikan dari 20 menjadi 60 berarti ada 40 peningkatan ini menunjukkan usaha atau progres yang sangat signifikan dari si peserta didik jadi saya hargai usaha dia tadi sehingga kenapa karena selama ini bapak ibu siswa kan kita semua bapak ibu ada namanya siswa lanang celup tau lanang celup gak tau pak gak tau ya jangan pikiran negatif bapak-bapak ya lanang celup itu lambat nangkap cepat lupa ada istilah baru kami nanti jadi ada siswa kita kan ada memang dia gak memang kepolisinya pak dia gaya kura-kura mau kau paksa dia lari kelinci menangis darah kita bertubih-tubih sudah ada guna salah satu yang saya temukan dengan secara saya mereward dia seperti ini bapak ibu akhirnya apa dia tidak berorientasi kenyontek bapak ibu pokoknya gimana caranya saya harus meningkatkan kemampuan saya karena apa selama ini bapak ibu ketika siswa yang awal kemampuannya rendah dan juga sudah mati-matian berusaha cuma mencapai segitu akhirnya gak lulus apa yang terjadi bapak ibu kata siswanya ngapain saya capek-capek belajar saya gak lulus juga kok itu yang timbul akhirnya yang tadi saya buat minimal B kenapa B usahanya jadi yang tertimbul di mahasiswa saya adalah bagaimana saya meningkatkan kemampuan saya itu kalau dia masih apa namanya bersaing dengan temannya yang pintar mohon maaf itu segala cara yang dia lakukan nyontek yang penting dapat nilai disitu ya bu ya itu maksud daripada reward tadi reward yang penting sesuai jangan sampai reward and punishment namanya itu operan conditioning bisa positif bisa negatif hasilnya tetapi ini adalah operan conditioning itu menumbuhkan kebiasaan baru di diri siswa disitu ya makasih pak oke aduh sangat luar biasa sekali kita tidak terasa pak kita sudah sampai 3 jam ini jam lebih alhamdulillah kawan-kawan juga masih semangat tapi kita masih ada 2 hari lagi pak untuk membahas materi pengembangan modul ajar ini mungkin bu Arman iji oke silahkan ibu sebelum keluar jangan lupa tolong dipandu kita foto bersama dulu oke ya memang ada session siapa nanti yang mau ini yang mau screenshot oh iya sudah nanti saya yang screen bu oke ya baiklah bapak dan ibu guru hebat mohon izin karena hari ini sudah bagaimana pak joni kita bisa akhiri dulu hari ini ya sangat super sekali narasumber kita ini ya sampai kita juga masih semangat bu Arman penjelasan lagi selalu ditutup pak joni nanti tugas nanti malam apa itu mengembangkan modul ajar sudah saya kirimkan formatnya ya yang contohnya saya bentukkan vdf ya ingat bapak ibu jangan jiplak punya saya ya kembangkan sendiri siapa jangan jiplak punya orang kembangkan sendiri pokoknya benar-benar hasil jadi payah sendiri salah tidak masalah nanti kita kolaborasi dengan guru mapel ya pak ya sesama mapel sudah di share di grup itu ya dua-duanya oke oke baiklah bapak ibu guru hebat hari ini kita akan tutup terlibat dulu sebelumnya kita akan foto dulu tolong on camera dulu bapak dan ibu ibu ariati masih off camera ibu sulastina ibu rismarita ibu dewi suriani ada oke mungkin lagi ke belakang ya oke pasang senyum yang merekah oke satu dua tiga oke nanti standby untuk yang slide keduanya oke slide kedua senyum senyum yang terbaik senyum pepsoden ya bapak ibu oke oke sudah selesai naiklah terima kasih bapak dan ibu guru hebat sampai jumpa esok dengan semangat yang lebih baik lagi kita tutup dulu dengan melapaskan doa Alhamdulillah terima kasih bapak norosumber hebat kita pada hari ini bapak johnny MPD mohon izin ibu kepala sekolah saya akan tutup dengan tantun buah semangka merah isinya 25 manis rasanya terima kasih bapak dan ibu semuanya sampai jumpa pada hari berikutnya salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak john nanti malam kalau ada kalau mau ditanya tanya chat saja ya nama saya sudah ada terima kasih pak john terima kasih semuanya salam alaikum terima kasih bu elda boleh terima kasih pak edi besok kasih pak johnny bapak ibu iya kasih makan 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 siang makan siang sudah sudah sambil makan aku tadi sambil makan pak johnny sambil ngodot pak ibu gak keluar ke mana ibu mananya ibu live ini live ini live ini live itu nah klik live bagian live ibu ibu izin keluar n pak ibu assalamualaikum assalamualaikum izin juga semuanya ijin live jadi selamat kenal ya pak johnny ibu bet makasih iya pak sama-sama pak izin live pak ibu